Lampu hijau menjadi satu-satunya warna di dunia ini. Kekuatan mengerikan dari ledakan lampu hijau menyapu puluhan ribu meter dalam sekejap. Telapak tangan yang menutupi langit langsung hancur oleh kekuatan ledakan lampu hijau. Kekuatan mengerikan menyapu dan mengguncang seluruh langit. Of! Bahkan Wang Chen terpengaruh oleh gelombang kejut tersebut. Tiba-tiba, Wang Chen membeku dan mengeluarkan seteguk darah. Ayo pergi! Wang Chen mengatupkan giginya dan berteriak pada Gu Yue. Wang Chen melindungi Gu Yue di depannya dan menggunakan kekuatan tumbukan untuk membawa Gu Yue kekejauhan. Seperti seberkas pelangi, kecepatan Wang Chen dan Gu Yue sangat cepat saat ini. B Asteris Jingan Melihat Wang Chen dan Gu Yue telah terbang ribuan meter dalam sekejap mata, suara marah datang dari kehampaan. Sesosok keluar dari kehampaan dengan aura yang tak terkalahkan. Wang Chen, tetap di sini. Gu San berteriak sambil menatap Wang Chen dari jauh. Wang Chen berhasil menahan serangannya. Hal ini menyebabkan Gu San diam-diam terkejut. Dia telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya dalam serangan itu. Wang Chen memang luar biasa. Sepertinya kekuatannya lebih kuat dari yang dia bayangkan. Semua orang meremehkan Wang Chen. Tidak heran Gu Qian dan Gu Hai jatuh ke tangan Wang Chen. Tidak heran Wang Chen jatuh cinta padanya. Tidak heran Wang Chen mampu membunuh pembangkit tenaga listrik yang telah dibudidayakan kembali sebanyak tiga kali. Dia benar-benar punya kekuatan untuk melakukannya. Jadi bagaimana jika itu masalahnya? Tidak peduli apa, dia tidak akan membiarkan Wang Chen meninggalkan tempat ini dengan mudah. Jika dia membiarkan Wang Chen pergi tepat di depan matanya, apa yang akan terjadi? Reputasi Gu San yang termasyur akan hancur total. Bagaimana dia menghadapi ejekan dunia dan klannya? Yang terpenting, jika Wang Chen meninggalkan tempat ini, rencana klan Gu akan gagal total. Pada saat itu, bagaimana dia bisa memikul tanggung jawab tersebut? Memikirkan hal ini, mata Gu San menjadi semakin dingin dan gila. Buk-buk-buk. Melangkah di udara, tubuh Gu San melesat seperti bintang jatuh, menggambar jejak yang mempesona di udara saat dia dengan cepat mendekati Wang Chen dan Gu Yue. Saat ini, jika Wang Chen sendirian, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Naik ke surga, seberapa cepatkah itu? Namun, karena Gu Yue, Wang Chen tidak dapat menggunakan Rising Azure Cloud secara maksimal. Membawa Gu Yue bersamanya telah sangat mempengaruhi kecepatan Soaring As Chen. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat aura agung di belakangnya semakin dekat. Dia hanya bisa merasakan niat membunuh yang menyelimuti dirinya. Abaikan Gu Yue. Pikiran ini hanya terlintas di benak Wang Chen sebelum benar-benar dibuang olehnya. Jika dia meninggalkan Gu Yue, maka tujuan terbesar Wang Chen di Dragonfield, dan mungkin bahkan keuntungan terbesarnya, akan sia-sia. Bahkan jika bukan karena Gua Raja Ilahi, bisakah Wang Chen benar-benar meninggalkan Gu Yue? Meskipun dia baru mengenal Gu Yue dalam waktu singkat, entah kenapa, Wang Chen sudah lama menganggap Gu Yue sebagai teman. Wang Chen jelas tidak punya alasan untuk meninggalkan temannya. Mendengar hal ini, Wang Chen hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Tidak, jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa kabur. Anda pergi dulu, saya akan membantu Anda menahannya sebentar. Jiwa yang tersisa di Gua Raja Ilahi. Ekspresi Wang Chen jelek. Bagaimana mungkin Gu Yue tidak melihat krisis di hadapannya? Pandangan rumit melintas di mata Gu Yue saat dia melihat Wang Chen di sampingnya. Jangan pernah meninggalkan, jangan pernah menyerah. Apakah ini yang dimaksud dengan tidak pernah pergi? Gu Yue merasakan arus hangat di hatinya. Dia dipenuhi dengan kebahagiaan. Mungkin, selain orang tuanya, Wang Chen adalah satu-satunya orang yang memperlakukannya seperti ini sejak dia masih muda. Bagaimana mungkin Gu Yue tidak berani bergerak? Namun, mengajaknya ikut. Wang Chen ditakdirkan tidak bisa lepas dari nasib ditangkap oleh Gu San. Jika dia bisa melepaskannya, dengan kekuatan dan kecepatan Wang Chen, kemungkinan besar dia bisa keluar dari pengepungan. Mendengar hal ini, Gu Yue mengatupkan giginya erat-erat dan membuat keputusan. Dia ingin menceritakan masalah Gua Raja Ilahi kepada Wang Chen. Dia ingin membiarkan Wang Chen pergi sendirian. Kamu pergi dulu. Saya secara alami punya cara untuk melarikan diri. Namun, sebelum menunggu Gu Yue selesai berbicara, Wang Chen langsung menyelah kata-kata Gu Yue. Ekspresinya tegas. Nada suaranya tidak bisa dibantah. Menyerah pada Gu Yue dan melarikan diri sendirian. Wang Chen tidak bisa melakukannya. Adapun Gua Raja Ilahi, mengenai masalah di dalam, mengenai sisa jiwa itu, Wang Chen juga tidak ingin mengetahui informasi sedikitpun saat ini. Dia percaya bahwa dia dan Gu Yue bisa bertahan hidup. Keputusan seperti itu mungkin sangat terburu-buru, atau sangat tidak rasional. Tapi Wang Chen tidak akan menyesalinya. Mendengar hal ini, Wang Chen tiba-tiba mengerahkan kekuatan di tangannya dan mendorong Gu Yue ke depan. Pada saat yang sama, menggunakan kekuatan tolak ini, Wang Chen benar-benar langsung menuju ke Gu San yang mengejarnya. Tidak. Melihat pemandangan ini terungkap, jejak kepanikan melintas di mata Gu Yue. Ceritan itu sepertinya menyayat hati. Wang Chen. Dia benar-benar membuat pilihan seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Gu Yue. Pada saat itu, pikiran Gu Yue menjadi kosong ketika dia didorong oleh Wang Chen. Ini mungkin pertama kalinya dalam hidupnya dia mengalami perasaan seperti itu. Pada saat penting dalam hidup dan mati ini, Wang Chen sebenarnya melindunginya. Hal ini menyebabkan air mata Gu Yue mengalir tanpa suara di wajahnya. Aku akan menunggumu kembali. Dia menggigit bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Jejak tekat melintas di mata Gu Yue. Jika sesuatu terjadi pada Wang Chen, dia pasti tidak akan berlama-lama dengan keberadaannya yang lemah. Bahkan jika dia harus menjungkir balikan dunia dan membayar berapapun harganya, dia akan membuat keluarga Gu membayar mahal. Ini adalah satu-satunya pemikiran di hati Gu Yue. Untuk saat ini, dia harus pergi secepat mungkin. Ini adalah satu-satunya cara bagi Wang Chen untuk sepenuhnya melepaskan kekhawatiran di hatinya. Ini adalah satu-satunya cara bagi Wang Chen untuk memenangkan lebih banyak peluang untuk melarikan diri. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk tidak mengecewakan niat baik Wang Chen. Tidak peduli bagaimana air matanya mengalir di wajahnya, bekas merah di bibirnya menambah sedikit warna pada dunia. Wang Chen, Kamu sedang mendekati kematian. Gu Yue dengan cepat berlari ke kejauhan. Melihat adegan ini, Gu San berteriak keras. Wang Chen. Dia malah maju bukannya mundur. Dia ingin menghentikan langkahku. Dia ingin memenangkan kesempatan bertahan hidup untuk Gu Yue. Pasangan yang bersina ini. Kemarahan di hati Gu San tidak bisa dibendung. Ini karena Gu Yue adalah wanita yang disukai cucunya. Jika tidak terjadi apa-apa, dia pasti akan menjadi cucu ipar Gu San di masa depan. Dan sekarang, bagaimana Gu San bisa merasa nyaman dengan hubungan antara Gu Yue dan Wang Chen? Pasangan pezina inilah yang telah membunuh cucunya. Mereka lah yang telah mempermalukan keluarga Gu. Ekspresi Gu San menjadi semakin jelek saat memikirkan semua ini. Aku akan membunuhmu dulu, lalu aku akan membunuh wanita tak tahu malu itu. Dengan raungan yang keras, Gu San langsung meninju Wang Chen. Bunuh aku. Kalau begitu mari kita lihat seberapa kuat dirimu. Mendengar perkataan Gu San, Wang Chen berteriak keras. Tujuh langkah yang mengguncang langit. Sambil mengaum, Wang Chen langsung melangkah keluar dengan tujuh langkah yang mengguncang langit. Buk-buk-buk. Sosoknya berkedip-kedip, meninggalkan serangkaian bayangan. Pada saat ini, Wang Chen menampilkan tujuh langkah yang mengguncang langit secara ekstrim. Jalan besar gravitasi menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi. Pada saat ini, di bawah gravitasi yang mengerikan, tetesan air hujan di langit saat ini seakan-akan berubah menjadi meteor. Di bawah tarikan gravitasi yang kuat, setiap tetes hujan turun dengan kekuatan seribu kati. Ledakan. 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 Saat tetesan air hujan jatuh ke tanah, suara benturan dan gemuruh yang mengerikan terdengar. Seluruh daratan bergetar lebih hebat lagi. Di tengah tirai hujan, setiap tetesan hujan menjadi serangan Wang Chen. Untuk sesaat, Mo Yu dan San Sui yang terluka parah tidak dapat bergerak maju, memaksa tiga prajurit yang murni mundur. Ini juga memaksa ekspresi Gu San berubah menjadi jelek. Jalan gravitasi hebat, kemampuan hebat. Saya tidak menyangka Anda akan melakukan tindakan seperti itu. Saat dia bergegas, dia merasakan kekuatan pedang penghancur matahari, ledakan lampu hijau, dan sekarang tujuh langkah yang mengguncang langit. Segala sesuatu yang ditampilkan Wang Chen menyebabkan ekspresi Gu San menjadi semakin jelek. Kemampuan ilahi yang hebat dari dao gravitasi ini tampaknya memiliki keunggulan unik dalam cuaca hujan. Kekuatannya meningkat lebih dari sedikit. Ekspresi Gu San sangat kejam saat dia menahan serangan tetesan air hujan yang beratnya ribuan kati. Enyah. Tiba-tiba, dengan raungan marah, Gu San menyerang dengan kedua tangannya. Ledakan. Kedua telapak tangan terangkat dan dunia membeku. Tetesan air hujan seberat ribuan kati itu justru membeku dan berterbangan ke segala arah. Dua cetakan telapak tangan yang menutupi langit menerobos tirai hujan dan langsung menuju ke Wang Chen. Langkah bagus. Ekspresi Wang Chen tidak berubah saat dia melihat dua cetakan telapak tangan mendekat. Tujuh langkah yang mengguncang langit. Kekuatannya justru meningkat di tengah hujan lebat ini. Itu adalah sesuatu yang mengejutkan Wang Chen. Hal ini membuat Wang Chen semakin percaya diri. Gu San. Dia sangat kuat. Dia mungkin lebih kuat dari Rong Tai dan bahkan lebih kuat dari Tuan Muda Kedelapan dan Ketujuh yang telah dia bunuh sebelumnya. Tapi jadi apa? Jika itu terjadi di masa lalu, sebelum Wang Chen melangkah ke tahap sembilan matahari murni, dia pasti bukan tandingan Gu San. Bahkan setelah melangkah ke tahap sembilan matahari murni, Wang Chen tidak akan menjadi tandingan Gu San. Namun, tirai hujan hari ini menentukan pertumbuhan kekuatan Wang Chen dan memberi Wang Chen lebih banyak harapan. Bagaimana dia bisa membiarkan Gu San tinggal di sini? Di belakangnya, sosok Gu Yue perlahan menghilang, membuat Wang Chen menghela nafas lega. Dia sepenuhnya tenggelam dalam pertempuran ini. Dia ingin melihat bagaimana Gu San bisa menahannya di sini. Membunuh. Akhirnya, sambil mengaum, Wang Chen mengeksekusi langkah ketujuh dari tujuh langkah yang mengguncang langit. Ledakan. Seluruh langit berguncang. Tirai hujan yang membeku turun dengan derasnya. Ledakan. Ledakan. Di tengah gemuruhnya, setiap tetesan hujan bagaikan meteor yang jatuh. Cetakan telapak tangan Gu San berhenti sejenak, kekuatannya sangat berkurang. Membunuh. Tinju mengguncang langit milik Wang Chen meledak pada saat ini. Itu sangat menarik dan tidak dapat dihentikan. Bersamaan dengan tetesan air hujan yang tak ada habisnya, serangan ini sangat dahsyat. Di bawah serangan ini, seluruh langit terkoyak dan seluruh ruang waktu runtuh. Tidak baik. Faktanya, serangan ini menyebabkan kulit Gu San menjadi pucat. Jurus Wang Chen begitu kuat. 2.642 Tinju yang mengguncang surga dilempar keluar dengan kekuatan tak terbatas. Diiringi ribuan tetesan air hujan yang masing-masing beratnya mencapai 10.000 kati. Aura ini menyebabkan wajah Gu San menjadi pucat. Oh tidak. Gu San merasa ngeri saat keduanya bentrok. Ledakan. Semburan udara yang mengerikan meledak. Bang, Bang, Bang. Saat tetesan air hujan mendarat di tubuhnya, Gu San merasa tubuhnya akan roboh. Kekuatan yang terkandung dalam pukulan Wang Chen sama megahnya dengan lautan dan sehalus langit dan bumi. Darah di tubuh Gu San mendidih, dan wajahnya langsung memerah. Buk, buk, buk. Di tengah suara gemuruh, bekas darah akhirnya mengalir keluar dari sudut mulut Gu San. Sosoknya berhenti sejenak sebelum dia mundur dengan kasar. Pergi. Wang Chen tidak mengejar Gu San saat dia mundur. Kekuatan tinju yang mengguncang surga memang melebihi ekspektasi Wang Chen. Tapi jadi apa? Namun, kekuatan Gu San masih ada. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh Wang Chen saat ini. Jika bukan karena hujan lebat, bagaimana Wang Chen bisa dengan mudah memaksa Gu San mundur? Jika dia dibutakan saat ini, orang dapat membayangkan situasi seperti apa yang akan dialami Wang Chen. Bukan hanya Gu San, tapi juga Mo Yu dan San Sui. Lalu apa yang bisa dilakukan Wang Chen? Keduanya terluka. Namun, ini tidak berarti kekuatan bertarung mereka telah hilang. Mundur adalah pilihan terbaik saat ini. Dengan bantuan kekuatan mundur, Wang Chen keluar dari kerumunan. Dalam sekejap, sosoknya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju Cakrawala. Tidak. Gu San meraung marah saat melihat ini. Wang Chen, jangan pergi. Gu San meraung lagi dan lagi. Dia buru-buru menenangkan diri dan mengejar Wang Chen. Wang Chen melarikan diri. Ini juga diluar dugaan Gu San. Dia tidak menyangka Wang Chen begitu tegas. Dalam situasi di mana mereka telah mendapatkan keuntungan seperti itu, tidak ada yang akan dengan mudah membuat pilihan untuk melarikan diri, bukan? Namun, Wang Chen tidak berpikir dua kali. Karena itu, mata Gu San memerah, wajahnya berkerut, dan dia melolong marah. Bagaimana dia bisa membiarkan Wang Chen melarikan diri begitu saja? Gu San tidak mau. Dia dengan cepat menenangkan diri dan mengejar. Sosoknya seperti pelangi, dan kecepatannya sangat cepat. Tapi, jadi kenapa? Pada akhirnya, Wang Chen lebih unggul. Dengan bantuan kekuatan pantulan, kecepatan Wang Chen meningkat ke tingkat yang menakutkan. Setelah mengeksekusi Dao of Gravity, tubuh Wang Chen menjadi seringan burung layang-layang. Sebaliknya, di bawah pengaruh Dao gravitasi dan gempuran hujan lebat, kecepatan Gu San terpengaruh. Lebih penting lagi, Gu San sudah kehilangan inisiatif sebelumnya. Dia menenangkan diri dan melanjutkan pengejarannya. Sungguh peluang besar yang diciptakannya bagi Wang Chen dalam waktu sesingkat itu. Wang Chen sudah berada lebih dari 10 ribu meter jauhnya. Di tengah hujan lebat, tidak peduli seberapa keras Gu San mengejarnya, apa yang bisa dia lakukan. Gu Yue sudah pergi. Saat ini, Wang Chen tidak lagi khawatir. Dengan kecepatan seperti itu, Gu San hanya bisa melihatnya di dalam debu. Akhirnya, Wang Chen menghilang dari pandangan Gu San. Ah, Wang Chen, jika aku tidak membunuhmu, aku bukan laki-laki. Melihat Wang Chen telah melarikan diri, melihat ke ruang kosong, Gu San meraung seperti orang gila. Pada akhirnya, Wang Chen berhasil melarikan diri. Rencananya gagal pada akhirnya. Untuk pengepungan ini, berapa yang dibayar klan Gu? Berapa banyak ahli yang mereka minta bantuan? Berapa banyak orang yang dikirim oleh klan Gu? Dan sekarang, mereka gagal. Konsekuensinya tidak dapat dibayangkan. Bahkan Gu San merasakan kepanikan yang tidak dapat dijelaskan. Dia merasakan keluhan yang tak ada habisnya. Wang Chen telah melarikan diri. Gu Yue telah melarikan diri. Gu San tidak meninggalkan satupun dari mereka. Ini adalah kekalahan telak. Melihat ke arah mana Wang Chen pergi, Gu San terengah-engah seperti binatang yang terluka. Matanya merah. Wuss. Angin bersiul di telinganya. Tetesan air hujan menerpat tubuhnya, membuat Wang Chen merasakan gelombang kesakitan. Akhirnya melepaskan Gu San, Wang Chen menghela nafas lega. Lebih menakutkan daripada berbahaya. Keberuntungannya cukup bagus. Setidaknya, krisis yang terjadi saat ini telah berakhir. Setidaknya, sekarang Wang Chen telah memasuki Dragon Field, tidak ada yang bisa menghentikannya. Mengejar ke arah pelarian Gu Yue, Wang Chen melihat Gu Yue setelah seperempat jam. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat Wang Chen yang mengejarnya, wajah pucat Gu Yue memerah. Selama Wang Chen aman, semuanya baik-baik saja. Jika sesuatu terjadi pada Wang Chen, apa yang akan dilakukan Gu Yue? Dia bahkan tidak mengenal dirinya sendiri. Dia takut dia akan menjadi gila. Gu Yue tidak tahu kapan itu dimulai, tapi Wang Chen telah menempati tempat penting di hatinya. Dia telah masuk ke dalam hatinya. Dia telah menyelamatkan hidupnya tiga kali. Setiap kali, Gu Yue akan mengingatnya. Unggungnya yang kuat memberi Gu Yue rasa aman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Akibatnya, Gu Yue tidak bisa melupakannya. Saya baik-baik saja. Wang Chen berkata setelah mendengar kata-kata Gu Yue. Ayo pergi, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Keluarga Gu tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Dia takut mereka akan melancarkan pengejaran gila-gilaan. Kita harus bersembunyi. Wang Chen berkata pada Gu Yue. Sebelum Gu Yue dapat berbicara, Wang Chen memanggil Raja Apoteker. Dengan bantuan Raja Apoteker, Wang Chen dan Gu Yue bersembunyi di bawah tanah. Wang Chen dan Gu Yue menyembunyikan diri di bawah pimpinan Raja Apoteker. Ribuan meter di bawah tanah, di lingkungan yang gelap gulita, Wang Chen dan Gu Yue maju perlahan. Kita sudah memasuki wilayah naga. Berapa lama lagi sampai Gua Raja Suci terbuka? Seberapa jauh tempat ini dari Gua Raja Suci? Setelah memastikan bahwa tempat itu aman, Wang Chen dan Raja Pengobatan bekerja sama untuk membuka tempat tinggal sederhana di bawah tanah. Saat itulah Wang Chen menghela nafas lega. Dia memandang Gu Yue dan bertanya. Hah, sekarang ini? Gu Yue sepertinya sadar kembali setelah mendengar kata-kata Wang Chen. Sepanjang jalan, dia menempel erat pada Wang Chen. Dia bisa dengan jelas merasakan aura Wang Chen dan suhu tubuh Wang Chen. Hal ini membuat pikiran Gu Yue menjadi kosong. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan seorang pria. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Ini adalah pertama kalinya pikirannya menjadi kosong. Dia juga sangat merasakan hangatnya pelukannya dan rasa aman. Semua ini membuat Gu Yue merasa sedikit mabuk. Sekarang setelah dia sadar kembali, wajah Gu Yue memerah. Dia bahkan sedikit enggan meninggalkan pelukan Wang Chen. Jika ini terus berlanjut, alangkah hebatnya jika momen tadi menjadi selamanya. Gu Yue tidak tahu mengapa pemikiran ini terlintas di benaknya. Pikiran ini membuat jantung Gu Yue berdetak lebih cepat dan wajahnya menjadi lebih merah. Untungnya, dunia bawah tanah gelap. Kalau tidak, Gu Yue tidak akan tahu harus berbuat apa. Dia dengan enggan keluar dari pelukan Wang Chen. Melihat gua sederhana itu, Gu Yue menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Gua Raja Suci berada di kedalaman domein naga. Saya khawatir jalan yang harus ditempuh masih panjang. Adapun pembukaan guanya, mungkin akan memakan waktu sekitar setengah bulan. Gu Yue bergumam. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa sedikit kecewa. Betapa hebatnya jika hal ini bisa berlangsung selamanya. Sayangnya, saat seperti itu ditakdirkan untuk berumur pendek. Gu Yue sangat jelas bahwa pria seperti Wang Chen pasti gigih dan mengejar dunia indah di hati mereka. Bagaimana dia bisa tinggal di sini selama sisa hidupnya? Mungkin kali ini adalah satu-satunya saat. Memikirkan hal ini, hati Gu Yue dipenuhi kekhawatiran. Gu Yue saat ini bahkan berharap gua ini akan menjadi tempat tinggalnya di masa depan. Dia bisa melepaskan segalanya selama momen hangat itu. Di bawah cahaya redup, melihat Wang Chen di sampingnya, tatapan rumit melintas di mata Gu Yue. Apakah Wang Chen mengetahui hatinya? Setengah bulan, itu sudah cukup. Wang Chen sepertinya tidak menyadari semua perubahan pada Gu Yue. Dia tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Gu Yue dan tidak tahu bagaimana penampilan Gu Yue saat ini. Karena hati Wang Chen telah lama ditempatkan di Gua Raja Suci. Mari kita istirahat di sini sehari dulu. Besok, kami akan melanjutkan perjalanan kami. Aku harus pergi ke tempat di mana Gua Raja Suci berada secepat mungkin. Setelah merenung, Wang Chen menghela nafas. Dalam hatinya, Wang Chen masih khawatir. Bahayanya sudah berakhir. Itu untuk sementara berakhir. Tapi itu tidak permanen. Gua Raja Suci, mungkin ada lebih banyak masalah yang menunggunya di sana, bukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Keluarga Gu tidak akan menyerah seperti ini. Gua Raja Suci adalah harapan terakhir mereka. Hal gila apa yang akan dilakukan Gu San? Perjalanan menuju Gua Raja Suci kali ini sepertinya penuh dengan kesulitan. Iya. Gu Yue sedang tidak ingin menebak apa yang dipikirkan Wang Chen. Seperti yang diharapkan, waktunya sangat singkat. Hanya satu hari, mereka akan berangkat besok, waktu yang mereka habiskan bersama begitu singkat. Gu Yue mau tidak mau merasa kecewa. Untuk sesaat, dia bahkan merasakan sakit hati. Seolah ada sesuatu yang tergores dari hatinya. Seolah-olah hal terpenting akan hilang. Memikirkan hal ini, Gu Yue tidak ingin mengucapkan sepatah katapun. Apakah kamu baik-baik saja? Keheningan Gu Yue yang tiba-tiba membuat Wang Chen akhirnya merasa ada yang tidak beres. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas. Aku, aku baik-baik saja. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Gu Yue buru-buru menjawab. Saat suaranya turun, dia diam-diam menarik nafas dalam-dalam. Aku khawatir aku sedikit lelah. Takut Wang Chen akan menyadari sesuatu dan kehilangan momen hangat ini, Gu Yue buru-buru berpura-pura tidak ada yang salah. Iya, kalau begitu istirahatlah di sini selama sehari. Mendengar kata-kata Gu Yue, Wang Chen diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Perubahan Gu Yue, pada saat ini, tidak peduli seberapa lambatnya Wang Chen, dia masih bisa merasakannya. Selain perasaan asli Gu Yue padanya, bagaimana mungkin Wang Chen tidak merasakannya? Hal yang paling dia khawatirkan masih terjadi. Namun, Wang Chen tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, Wang Chen hanya berharap perjalanan ke Gua Raja Suci akan berakhir secepatnya. Mungkin, setelah Gua Raja Suci berakhir, semuanya akan baik-baik saja. Wang Chen hanya bisa menghibur dirinya sendiri seperti ini. Namun, bagaimana Wang Chen bisa tahu bahwa hubungan antara pria dan wanita tidak akan berakhir begitu saja? Bagaimana takdir bisa dengan mudah diputuskan? Ada beberapa hal yang tidak sesederhana yang dibayangkan. Dalam ribuan tahun terakhir, berapa banyak pahlawan yang jatuh cinta, dan berapa banyak wanita yang tergila-gila karenanya? 2643 Setelah badai, muncullah pelangi. Seluruh Dragonfield menyambut hari yang cerah setelah hujan lebat. Kesegaran tanah selepas hujan, ditambah dengan awan, membuat Dragonfield tampak seperti negeri dongeng. Namun suasana damai ini hanya bertahan kurang dari sehari sebelum akhirnya pecah. Sebuah berita tiba-tiba menyapu setiap sudut Dragonfield, memicu suasana dalam sekejap. Gua tempat tinggal Raja Ilahi akan segera dibuka. Kabar ini ibarat sambaran petir yang meledak di dunia. Ledakan. Dunia berguncang. Seluruh Dragonfield sedang gempar. Apa? Gua tempat tinggal Raja Ilahi. Itu adalah gua tempat tinggal Raja Ilahi. Raja Ilahi adalah yang kedua setelah Dewa Sejati dan Dewa Iblis. Ini adalah yang kedua setelah lima ahli yang lahir sejak penciptaan dunia. Entah itu Dewa Langit atau Dewa Iblis, mereka yang bisa mencapai level Raja Ilahi adalah yang terkuat di antara Dewa Langit dan Dewa Iblis. Sejak zaman kuno, berapa banyak orang yang bisa mencapai level Raja Ilahi? Gua tempat tinggal Raja Ilahi. Raja Ilahi. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Tidak ada seorang pun yang tidak menyadari apa yang diwakili oleh Raja Dewa. Ini karena menjadi Dewa Sejati, menjadi Iblis Ilahi, menjadi Dewa Sejati, hampir mustahil bagi seorang pejuang biasa. Sekalipun mereka berbakat, bagaimana mereka bisa mencapai level itu tanpa peluang besar. Namun, masih ada harapan untuk mencapai Raja Ilahi. Dengan kekuatan dan keberuntungan yang cukup, masih ada harapan. Dibandingkan dengan Dewa Sejati dan Dewa Iblis, lebih mudah untuk melihat harapan. Raja Dewa manapun adalah ahli yang tiada taranya. Raja Ilahi manapun sudah cukup untuk membuat semua orang memujanya. Sekarang, gua tempat tinggal Raja Ilahi akan segera muncul dan terbuka. Bagaimana mungkin orang tidak bersemangat? Oleh karena itu, setelah menerima berita ini, Dragonfield menjadi gempar. Kemudian, banyak ahli mulai bergerak. Warisan dan harta apa yang tersisa di gua tempat tinggal Raja Ilahi? Sulit untuk dibayangkan. Siapa yang akan melepaskan kesempatan sebesar ini? Oleh karena itu, semua pejuang yang cakep dan ambisius menuju ke arah gua tempat tinggal Raja Ilahi. Berita itu menyebar ke seluruh Dragonfield seperti tornado, menyebar ke segala arah. Aliansi Sembilan Kota, Kota Langit Ajaib, Kota Alin. Semua kota terguncang hanya dalam beberapa hari. Masih ada waktu setengah bulan sebelum gua tempat tinggal Raja Ilahi dibuka. Ini tidak membuat orang putus asa. Masih ada cukup waktu. Banyak ahli juga mulai bergerak. Seluruh medan perang menjadi hirup pikuk. Alam naga telah menjadi inti dunia ini. Ini menarik perhatian banyak orang. Berengsek! Bajingan! Siapa itu? Siapa itu? Beraninya mereka membocorkan informasi ini. Sementara seluruh alam naga dan seluruh medan perang berada dalam hirup pikuk, Gusan sangat marah di sebuah rumah gua di alam naga. Kemarahan membuat bulu kuduk Gusan berdiri. Tempat tinggal gua Gatking. Ini adalah kekayaan terbesar Klan Gu. Klan Gu bertekad untuk mendapatkan gua Raja Ilahi. Gusan berharap bisa menggunakan kediaman Raja Ilahi untuk melancarkan serangan terakhir terhadap Wang Chen dan Gu Yue. Tapi bagaimana dengan sekarang? Sekarang, situasi seperti itu benar-benar terjadi. Bagaimana mungkin Gusan tidak marah? Saat berita ini tersiar, rencana Klan Gu hancur sekali lagi. Bahkan, hal itu mengancam kepentingan keluarga Gu. Bagaimana mungkin keluarga Gu tidak cemas? Bagaimana mungkin Gusan tidak marah? Ini. Kali ini, Klan Gu bukan satu-satunya yang mengetahui tentang pembukaan gua tempat tinggal Raja Ilahi. Ada juga beberapa ahli dan keluarga di alam naga. Mungkinkah? Seorang pria parubaya bertanya dengan hati-hati di depan Gusan yang marah. Dua tempat tinggal Raja Ilahi. Hal ini tidak hanya diketahui oleh Klan Gu. Saat itu, ada orang lain yang telah menemukan rahasia ini bersama Klan Gu. Mungkinkah mereka membocorkan informasinya? Pria parubaya itu diam-diam menebak. Mustahil. Tidak mungkin mereka. Mereka tidak ingin orang lain mengetahui hal ini. Sekarang seluruh kota sedang gempar, tidak ada gunanya bagi mereka. Namun, begitu suara pria parubaya itu turun, seorang lelaki tua mendengus, wajahnya tanpa ekspresi. Bajingan, Wang Chen. Itu pasti Wang Chen. Itu penyihir Gu Yue, pasangan yang bersina itu. Begitu suara lelaki tua itu turun, Gusan mengertakkan gigi dan mengutuk. Tidak perlu menebak. Gusan sudah tahu siapa yang membocorkan informasi ini. Seperti yang dikatakan tetua di sampingnya, mereka yang mengetahui tentang gua tempat tinggal Raja Ilahi tidak akan membocorkan informasi ini. Semakin banyak orang yang mengetahuinya, persaingan akan semakin ketat. Saat itu, siapa yang mampu mengendalikan situasi? Selama seseorang tidak bodoh, mereka tidak akan dengan mudah membocorkan informasi ini. Hanya Wang Chen dan Gu Yue. Itu pasti mereka. Mereka punya alasan untuk melakukan ini. Karena Wang Chen dan Gu Yue ingin mendapatkan manfaat dari gua tempat tinggal Raja Ilahi. Mereka khawatir akan terjadi bahaya. Mereka sendirian dan tidak mempunyai kekuatan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menangkap ikan di perairan yang bermasalah. Semakin kacau situasinya, semakin baik bagi mereka. Oleh karena itu, Wang Chen dan Gu Yue pasti akan melakukan ini. Memikirkan hal ini, Gusan menjadi semakin marah. Pasangan yang sangat bersina ini. Tidak membunuh mereka adalah kesalahan terbesar yang pernah dilakukannya. Kini, mereka akhirnya menimbulkan masalah yang sulit dibersihkan. Apa yang akan terjadi jika berita tentang gua tempat tinggal Raja Ilahi tersebar? Saat ini, banyak ahli alam naga telah berkumpul ke arah gua tempat tinggal Raja Ilahi. Ini hanya awal. Kalau dipikir-pikir, situasi ini akan berlanjut untuk waktu yang lama. Terlebih lagi, semakin banyak orang berkumpul di sini. Pada saat ini, mereka ingin menghentikan orang-orang itu pergi ke gua tempat tinggal Raja Ilahi. Kecuali jika keluarga Gu ingin menjadi musuh seluruh medan perang. Oleh karena itu, keluarga Gu hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat para ahli berkumpul. Saat itu, apa yang harus dia lakukan? Bajingan. Tanpa ada tempat untuk melampiaskan amarahnya, Gusan meraung keras, urat biru menonjol di dahinya. Wang Chen dan Gu Yue. Membiarkan mereka berdua kabur adalah kesalahan besar. Keluarga sangat tidak puas. Saya mendengar bahwa beberapa leluhur sudah bersiap untuk keluar dari pengasingan atau kembali. Saya takut. Berbicara tentang Wang Chen dan Gu Yue, ekspresi pria parubaya dan pria tua itu menjadi lebih buruk. Gusan dan mereka bertanggung jawab atas pengepungan ini. Jika pengepungan gagal, mereka semua harus memikul tanggung jawab. Kemarahan keluarga bukanlah sesuatu yang bisa mereka tanggung dengan mudah. Gusan mungkin bisa mengatasinya. Bagaimanapun, dia adalah seorang patriark. Tapi apa yang harus mereka lakukan? Hal ini membuat keduanya diam-diam merasa getir. Huh, temukan saja kesempatan untuk membunuh keduanya. Gusan berkata dengan marah. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa membunuh keduanya untuk menyelamatkan situasi. Adapun Gua Raja Ilahi. Itu adalah hal yang paling menyusahkan. Ayo pergi. Kami akan berangkat ke Gua Raja Ilahi besok. Huh, jadi bagaimana jika orang-orang itu mengetahui tentang Gua Raja Ilahi? Mereka tidak tahu apa yang kita inginkan. Gu Yue dan Wang Chen juga tidak tahu. Gusan mengertakan gigi dan berkata dengan suara rendah. Untungnya, tidak banyak orang yang mengetahui tujuan keluarga Gu kali ini. Jiwa yang tersisa itu, esensi darah yang tersisa itu. Hanya dia, Gusan, dan hanya anggota inti keluarga Gu yang mengetahui hal ini. Sayangnya, Gusan tidak tahu bahwa dia telah memberitahu Gu Hai tentang hal itu, dan Gu Hai telah memberitahu Gu Yue tentang hal itu. Rencana Gusan ditakdirkan gagal lagi. Wang Chen menimbulkan badai besar. Mungkinkah dia hanya ingin memancing di perairan bermasalah di Gua Raja Ilahi? Wang Chen memiliki ambisi yang lebih besar. Bagaimana Wang Chen bisa melepaskan sisa jiwa itu? Apakah itu tujuan keluarga Gu? Tapi itu juga tujuan Wang Chen. Gua Raja Ilahi. Menarik. Huh, aku harus mendapatkan sesuatu di Gua Raja Ilahi. Saya mendengar bahwa Wang Chen juga berada di Dragonfield. Itu sempurna. Klan Gu telah bergerak, begitu pula pasukan lainnya. Para ahli dari semua kekuatan juga telah mengambil tindakan. Di Dragonfield, sesosok tubuh berdiri di puncak gunung dan mencibir. Jika Wang Chen ada di sini, dia pasti akan mengenali orang ini. Bukankah ini tuan muda tertua? Sejak jatuhnya kota tersebut, tuan muda tertua merasa kecewa dengan aliansi sembilan kota. Dia datang ke Dragonfield untuk mencari bantuan, tetapi tiba-tiba mendapat kabar yang tidak terduga. Gua Raja Ilahi. Hal ini membuat mata tuan muda sulung berbinar. Bagaimana dia bisa melepaskan hal sebaik itu? Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan bagus ini? Sambil mencibir, tuan muda sulung melihat ke arah Gua Raja Ilahi. Saat berikutnya, sosoknya melintas dan menghilang di tempat. Pakar lain telah bergabung dalam pertarungan demi Gua Raja Ilahi. Bukan hanya tuan muda tertua dari aliansi sembilan kota. Di Dragonfield, banyak ahli telah dimobilisasi. Apalagi saat pembukaan Gua Raja Ilahi semakin dekat. Saat ini, di pegunungan tanpa nama di Dragonfield. Sebuah gua perlahan terbuka. Kalian, pergi. Kali ini, pembukaan Gua Raja Ilahi akan menjadi pelatihan terbaik untukmu. Karena tuanmu telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, inilah waktunya bagi kalian untuk menerima pelatihan. Berdiri di depan gua ada tiga sosok. Pemimpinnya adalah seorang wanita parubaya dengan cadar di wajahnya. Dan di depan wanita parubaya ini, ada dua wanita muda dan anggun. Salah satunya mengenakan gaun panjang berwarna ungu dan kerudung ungu. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, postur tubuhnya anggun, dan temperamennya seperti dunia lain. Dia seperti peri dari sembilan surga. Wanita lainnya mengenakan gaun hijau muda dan kerudung hijau. Matanya cerah dan membuat orang merasa senang. Wanita parubaya itu memandangi dua wanita anggun di depannya dan berkata perlahan. Iya tuan. Mendengar perkataan wanita parubaya itu, kedua wanita muda bertopeng anggun itu membungku hormat. Begitu mereka selesai berbicara, keduanya terbang kekejauhan. Dalam sekejap mata, kedua wanita muda dan anggun itu menghilang di depan gua yang tersembunyi. Melihat ke arah hilangnya kedua wanita itu, wanita parubaya itu menghela nafas. Matanya menjadi semakin rumit. Nasib datang dan pergi. Sepertinya ada beberapa hal yang pada akhirnya tidak bisa ditolak. Dia masih datang pada akhirnya. Kali ini, apakah dia akan memutuskan hubungannya dengan dunia fana? Atau apakah dia akan melanjutkan hubungannya dengan dunia fana? Wanita parubaya itu melihat kekejauhan dan berguma melinglung. Baiklah, aku harus pergi dan melihatnya. Setelah hening beberapa saat, wanita parubaya itu menghela nafas pelan. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang ke depan. 2644 Semua orang tahu tentang gua Raja Ilahi. Keluarga Gu tentu saja marah. Namun, Wang Chen dan Gu Yue senang melihat hasil ini. Benar sekali, mereka lah dalang dibalik semua ini. Seperti prediksi Gu San, berita itu disebarkan oleh Wang Chen dan Gu Yue. Meskipun mereka telah memasuki ladang naga dan untuk sementara lolos dari kejaran keluarga Gu, Wang Chen dan Gu Yue masih dalam bahaya. Bahaya terbesar berada di luar gua Raja Ilahi. Mengingat situasi saat ini, akan sangat sulit bagi mereka untuk memasuki gua Raja Ilahi. Dia takut begitu Wang Chen dan Gu Yue muncul di luar kediaman gua Raja Ilahi, mereka pasti akan dikepung. Oleh karena itu, Wang Chen dan Gu Yue perlu memancing di perairan yang bermasalah. Jika mereka bisa membuat gua Raja Ilahi menjadi lebih kacau, peluang mereka akan meningkat. Semakin banyak orang yang tiba di gua Raja Ilahi, suasana akan semakin kacau. Itulah sebabnya Wang Chen dan Gu Yue menyebarkan berita itu. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Gua Raja Ilahi akan segera terbuka. Di kedalaman Dragonfield, pegunungan tinggi dan punggung bukit tinggi yang biasanya belum pernah dikunjungi orang menjadi semakin hidup. Ada lebih dari seribu orang berkumpul di sini. Para kultifator kuat dari seluruh Dragonsfield dan banyak medan perang lainnya telah berkumpul di sini. Pada saat ini, Wang Chen dan Gu Yue diam-diam bersembunyi di tempat terpencil di hutan ini. Banyak orang yang datang. Saya khawatir akan merepotkan kami untuk bergerak. Ekspresi Gu Yue serius. Wang Chen dan dia telah menyebarkan berita itu. Mereka telah merusak rencana awal keluarga Gu. Namun, karena hal inilah pergerakan mereka sangat dibatasi. Sebelumnya, Wang Chen dan Gu Yue hanya perlu bersaing dengan keluarga Gu dan beberapa kultifator kuat lainnya. Sekarang, mereka harus menghadapi kultifator kuat dari berbagai penjuru. Gu Yue tidak bisa tidak khawatir. Apakah mereka akan bertemu? Tidak, ini tidak akan merepotkan kami. Mendengar kata-kata Gu Yue, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Gu Yue khawatir, Wang Chen tidak keberatan sama sekali. Tujuan kita berbeda dengan tujuan mereka. Melihat Gu Yue, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Ini juga alasan mengapa Wang Chen berani merilis berita tersebut tanpa keraguan. Bagaimana para ahli dari berbagai penjuru ini bisa mengetahui keberadaan sisa jiwa dan esensi darah Raja Dewa? Menurut Gu Yue, fragment jiwa dan esensi darah Raja Dewa disembunyikan di tempat yang sangat tersembunyi. Bahkan, bisa dikatakan bahwa dia tidak berada di gua tempat tinggal Raja Dewa. Itu adalah ruang yang mandiri dan tersembunyi. Sangat sedikit orang yang mengetahui tempat itu, apalagi membukanya. Kini, orang-orang yang datang ke tempat ini sedang mencari peluang dan peluang. Mereka mencari metode budidaya, manual rahasia, pil, dan obat-obatan sage yang mungkin ada di gua tempat tinggal Gatking. Wang Chen bisa saja menyerah pada hal-hal itu. Adapun barang-barang itu, pasti akan diperebutkan oleh semua pihak. Adegannya akan kacau balau. Siapa yang menyangka bahwa dalam situasi kacau seperti ini, mereka diam-diam akan bergerak. Oleh karena itu, orang-orang yang datang ke sini tidak akan merusak tujuan Wang Chen dan Gu Yue. Bahkan jika orang-orang ini tidak datang, apakah Wang Chen dan Gu Yue dapat memperoleh hal-hal yang mungkin ada? Jelas sekali, itu tidak mungkin. Kalau begitu, mengapa Wang Chen harus khawatir? Saya harap begitu. Mendengar kata-kata Wang Chen, Gu Yue mengangguk sambil berpikir. Namun, keluarga Gu juga mengetahui keberadaan benda itu. Ketika saatnya tiba, akankah mereka melepaskannya begitu saja? Sambil menghela nafas, ekspresi Gu Yue menjadi lebih serius. Kini situasinya menjadi kacau. Jika Wang Chen dan Gu Yue memasuki gua tempat tinggal Gat King, mereka mungkin tidak akan menemui banyak masalah. Namun, jika mereka ingin memperebutkan sisa jiwa dan esensi darah, mereka tetap tidak bisa menghindari keluarga Gu. Kali ini, tujuan keluarga Gu adalah esensi darah dan sisa jiwa. Faktanya, keluarga Gu bahkan bisa menyerap pada hal lain. Jika saat itu tiba, apa yang akan terjadi? Gu San, apakah ahli ini adalah seseorang yang bisa mereka lawan? Kami hanya bisa memikirkan cara. Dalam situasi kacau seperti ini, pasti ada jalan. Mata Wang Chen bergedip saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang dikatakan Gu Yue adalah masalah yang membuat sakit kepala. Namun, Wang Chen tidak terlalu khawatir. Akan selalu ada peluang. Terutama dalam situasi kacau seperti ini, ketika para ahli dari semua pihak mulai memperebutkannya, seberapa spektakulerkah hal itu? Semakin kacau, semakin mudah mencari peluang. Bagaimanapun, keluarga Gu tidak bisa mengendalikan situasi. Selama masih ada kesempatan, itu sudah cukup. Hmm. Saat dia sedang merencanakan secara diam-diam, mata Wang Chen tiba-tiba berbinar. Dia melihat beberapa sosok muncul. Jantung Wang Chen berdetak kencang saat melihat sosok yang muncul di tempat ini. Itu mereka. Di samping Wang Chen, ekspresi Gu Yue juga berubah. Tuan Muda Sulung dan Tuan Muda Kesembilan dari Aliansi Sembilan Kota juga ada di sini. Gu Yue memandang Wang Chen, yang berada di sebelahnya, dan menjadi lebih khawatir. Keluarga Gu saja sudah cukup membuat Wang Chen dan Gu Yue pusing. Sekarang, dengan keduanya ditambahkan. Terutama Tuan Muda Kesembilan dan Tuan Muda Tertua. Apa hubungan Wang Chen dan mereka? Sekarang, di medan perang, Wang Chen adalah kepala keluarga Wang. Ini bukan lagi rahasia. Semua orang tahu tentang dendam antara keluarga Wang dan Aliansi Sembilan Kota. Keluarga Wang telah melahap setengah dari Aliansi Sembilan Kota. Ini telah menjadi topik terhangat di medan perang sejak lama. Bahkan hingga saat ini, masyarakat masih antusias membicarakannya. Banyak orang menunggu bentrokan yang lebih sengit antara keluarga Wang dan Aliansi Sembilan Kota. Untuk beberapa alasan, Aliansi Sembilan Kota tidak segera membalas terhadap keluarga Wang dan memilih untuk tetap diam. Namun, kebencian di antara mereka tidak diragukan lagi. Dalam keadaan seperti itu, hubungan antara Wang Chen, Tuan Muda Tertua, dan Tuan Muda Kesembilan dapat dibayangkan. Keduanya adalah pakar terkemuka. Mereka mungkin tidak kalah dengan Gu San, dan mungkin bahkan lebih kuat. Apa ekspresi mereka saat melihat Wang Chen? Apa yang akan mereka lakukan? Memikirkan hal ini, Gu Yue tanpa sadar mengerucutkan bibirnya. Kekhawatiran di hatinya semakin meningkat. Apa yang harus kita lakukan? Dengan pemikiran ini, Gu Yue memandang Wang Chen dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Mereka juga ada di sini. Haha. Mendengar pertanyaan Gu Yue, bibir Wang Chen melengkung membentuk senyuman dingin. Tuan Muda Kesembilan dan Tuan Muda Tertua. Mereka dapat ditemukan di mana-mana. Sepertinya daya tarik gua tempat tinggal Raja Dewa memang luar biasa. Mereka semua tertarik ke sini. Mungkin kita punya solusinya. Wang Chen tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Dia tidak khawatir atau takut seperti Gu Yue. Kemunculan Tuan Muda Kesembilan dan Tuan Muda Tertua memberi Wang Chen harapan yang lebih besar. Siapakah dua orang ini? Wang Chen tahu betul. Itu benar. Mereka adalah musuh Wang Chen. Namun, bagaimana mereka bisa membiarkan keluarga Gu sukses? Terutama Tuan Muda Kesembilan, Wang Chen merasakan fluktuasi dan aura familiar darinya. Itu pastinya adalah aura sisa jiwa dari warisan Dewa Sejati. Tuan Muda Kesembilan pasti telah menyatu dengan energi jiwa yang tersisa. Mungkinkah dia tidak muncul di sini untuk sisa jiwa itu? Sekarang setelah Xiao Chen memikirkannya, ini sangat mungkin. Bahkan jika mereka tidak mengetahuinya, bagaimana jika mereka meminta seseorang untuk menyampaikan berita tersebut kepada mereka? Setelah mengetahui berita ini, apakah Tuan Muda Kesembilan dan Tuan Muda Pertama akan membiarkan masalah ini berhenti? Apakah Aliansi Sembilan Kota akan membiarkan hal ini terjadi? Ketika burung kicau dan Kimah berkelahi, makan layanlah yang diuntungkan. Saat itu, Wang Chen hanya akan duduk santai dan menyaksikan pertarungan harimau. Pikirkan cara untuk menyampaikan berita ini kepada Tuan Muda Kesembilan dan Tuan Muda Tertua. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen segera mengambil keputusan. Ceritakan pada mereka tentang sisa jiwa dan darah esensi. Gu Yue menjadi pucat karena ketakutan saat mendengar kata-kata Wang Chen. Sudah terlambat untuk menghindari Tuan Muda Kesembilan dan Tuan Muda Tertua. Namun, Wang Chen ingin menyampaikan berita ini kepada mereka. Ini, Gu Yue mengerutkan keningnya. Kami membutuhkan pembantu. Kami membutuhkan orang-orang untuk berbagi beban. Dengan kekuatan aliansi Sembilan Kota, kita seharusnya bisa melawan keluarga Gu, bukan? Wang Chen merasa sangat percaya diri. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia pasti tidak bisa melawan keluarga Gu. Namun, bagaimana dengan aliansi Sembilan Kota? Mungkin ketika Kotalin berada di puncak kejayaannya, keluarga Gu memiliki kekuatan untuk menantang aliansi Sembilan Kota. Namun, segalanya berbeda sekarang. Kekuatan keluarga Gu saat ini masih lemah. Biarpun mereka tidak aktif selama ribuan tahun dan mengumpulkan banyak kekuatan, lalu kenapa? Apakah mereka masih bisa menekan aliansi Sembilan Kota? Jika aliansi Sembilan Kota bergabung dalam pertarungan demi jiwa yang tersisa, seperti apa situasinya? Wang Chen penuh rasa ingin tahu. Saya mendapatkannya. Mendengar kata-kata Wang Chen dan melihat ekspresi Wang Chen, Gu Yue tiba-tiba mengerti. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menganggupkan kepalanya. Cibiran di sudut mulut Wang Chen membuat Gu Yue mengerti banyak hal. Saya masih memiliki orang-orang di keluarga Gu. Sekarang, mereka ada di sini. Meskipun mereka tidak dapat membantu kita secara langsung, menyampaikan pesan tidak menjadi masalah. Gu Yue berkata dengan suara rendah. Setelah tinggal di keluarga Gu selama bertahun-tahun, mengikat satu atau dua orang atau melatih satu atau dua orang bukanlah masalah. Sekarang, mereka bisa dimanfaatkan dengan baik. Hati-hati, jangan menimbulkan kecurigaan dari Aliansi Sembilan Kota. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Saya akan berhati-hati. Gu Yue dengan lembut menganggupkan kepalanya. Kalau begitu aku akan pergi dan menangani masalah ini dulu. Saya akan kembali secepat mungkin. Gu Yue berkata dengan suara rendah. Tidak. Yang mengejutkan Gu Yue adalah jawaban tiba-tiba Wang Chen. Kamu tidak perlu kembali. Wang Chen berkata dengan sangat serius. Mengapa? Wajah Gu Yue penuh keraguan. Dia bahkan tidak tahu mengapa ada sedikit rasa panik di hatinya. Tidak perlu kembali. Mungkinkah itu Wang Chen? Astaga. Tiba-tiba, wajah Gu Yue menjadi pucat. Saya sendiri cukup untuk operasi malam hari. Saya sudah tahu caranya. Jika Anda mengikuti saya, Anda akan berada dalam bahaya. Di dunia itu, menurut apa yang kamu katakan, kekuatanku akan terbatas. Kalau iya, menurutku aku tidak kalah dengan mereka. Begitu saya mendapatkan harta karun itu, saya bisa keluar dari kekacauan. Begitu saya keluar dari ruang itu, saya bisa menggunakan kekuatan supernatural saya untuk keluar dari situasi kacau itu. Anda bisa menunggu di luar bersama Medisin King untuk mendukung saya. Mungkin jika saya beruntung, saya bisa menemukan beberapa peluang. Bang. Jika saya mendapatkan sisa jiwa dan darah esensi, saya pasti akan memberi Anda bagian dari darah esensi. Wang Chen menjelaskan. Bahwa Gu Yue. Jika itu masalahnya, tangan dan kaki Wang Chen akan diikat. Bukan karena dia tidak percaya pada kekuatan Gu Yue. Namun dalam situasi berbahaya seperti ini, Wang Chen akan lebih percaya diri jika dia bertindak sendiri. Jika ada lebih banyak orang, mereka bahkan akan saling mempengaruhi. Lalu apa yang akan terjadi? Wang Chen memiliki pemahaman umum tentang ruang aneh itu. Yang dia butuhkan sekarang adalah dukungan. Setelah rencananya berhasil, Gu Yue, yang berada di luar untuk mendukungnya, pasti akan memainkan peran penting. Karena alasan inilah Wang Chen membuat keputusan ini. Saat ini, kata-kata Wang Chen tidak perlu dipertanyakan lagi. 2645. Ekspresi Gu Yue melembut setelah mendengar penjelasan Wang Chen. Hasil terburuk tidak terjadi. Pada saat itu, Gu Yue merasa takut. Memisahkan, meninggalkan. Apakah Wang Chen ingin meninggalkannya sekarang karena dia tahu segalanya? Atau apakah Wang Chen ingin berpisah darinya? Tidak peduli apapun, Gu Yue merasa sulit menerimanya. Itu bukan karena sisa jiwa atau esensi darah, tapi karena perasaan di hatinya. Beni itu telah bertunas pada suatu waktu. Oleh karena itu, pikiran Gu Yue menjadi kosong ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Namun, apa yang dikatakan Wang Chen membuat Gu Yue tenang? Meski dia masih sedikit kecewa, itu bukanlah hasil terburuk. Paling tidak, Wang Chen tidak berencana berpisah dengannya. Meskipun ini adalah hasil yang diinginkan Gu Yue ketika dia mengikuti Wang Chen saat itu. Namun, sekarang berbeda. Lemah dalam hal kekuatan, Gu Yue harus mengakuinya. Apalagi setelah memasuki ruang itu, dia pasti tidak akan bisa menampilkan kekuatan tempur penuhnya. Wang Chen memiliki keunggulan absolut. Dalam keadaan seperti itu, untuk mendukung Wang Chen, tampaknya itu adalah pilihan terbaik. Oke. Memikirkan hal ini, Gu Yue menganggup dengan berat. Aku akan menunggumu kembali. Gu Yue telah mencurahkan seluruh hatinya ke dalam satu kalimat ini. Ini adalah rencana Gu Yue. Dia akan menunggu kembalinya Wang Chen. Itu bagus. Mendengar kata-kata Gu Yue, Wang Chen menganggup dan memberitahu Gu Yue rencananya. Rencana ini membutuhkan kerja sama dua orang. Jika tidak, Wang Chen mungkin tidak bisa meninggalkan Gua Raja Dewa dengan lancar. Setelah beberapa diskusi, Gu Yue pergi. Wang Chen ditinggalkan sendirian dengan ekspresi rumit. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak menyadari perubahan Gu Yue? Tampaknya segala sesuatunya menjadi tidak terkendali. Wang Chen menghela nafas dalam hatinya. Itu adalah. Di tengah keheningan Wang Chen, dia tiba-tiba melihat sekilas bayangan dari sudut matanya, menyebabkan jantungnya berdetak kencang. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Ketika Wang Chen melihat Tuan Muda Kesembilan dan Tuan Muda Pertama, dia bersuka cita dalam hatinya. Dan sekarang, Wang Chen dipenuhi dengan keheranan. Sebelumnya, ketika dia sedang berpikir keras, dua sosok yang melintas di sudut matanya memberi Wang Chen perasaan yang familiar. Noda ungu dan noda hijau zamrut itu. Zilan, K.R. Wang Chen tanpa sadar memikirkan kedua orang ini. Zilan dan K.R. Itu benar, Wang Chen sepertinya pernah melihat mereka berdua sebelumnya. Namun, ketika Wang Chen melihat lebih dekat, keduanya tidak terlihat. Mungkinkah mereka juga datang ke sini? Wang Chen bingung. Di satu sisi, Wang Chen datang ke Dragonfield untuk mendapatkan pengalaman. Di sisi lain, tidak diragukan lagi menemukan jejak kedua wanita itu. Setelah mereka berpisah di benua langit yang mendalam, Wang Chen kehilangan kontak dengan Zilan dan K.R. Terutama Zilan. Bagi Zilan, Wang Chen memiliki terlalu banyak rasa bersalah di hatinya. Sayangnya, di wilayah selatan, Wang Chen terluka oleh racun dari rasroh. Karena itu, dia tidak bisa melawan Yang Mulia Laut Selatan dan hanya bisa menyaksikan Zilan di bawah pergi. Meskipun setelah itu, Wang Chen dan keluarga Wang hampir melakukan yang terbaik untuk mengetahui keberadaan Zilan, di mana ada beritanya. Sebaliknya, di kota Laut Hitam, K.R. menghilang lagi dan dibawa pergi oleh Yang Mulia Laut Selatan. Baru setelah mereka memasuki medan perang baru ada kabar tentang keduanya. Bidang naga, ini adalah satu-satunya berita. Apakah kedua sosok itu tadi adalah mereka? Jika itu mereka, mengapa mereka datang ke sini? Ini bukanlah tempat yang seharusnya. Wang Chen mau tidak mau merasa cemas. Sayangnya, di hutan pegunungan ini, Wang Chen tidak bisa lagi menemukan kabar apapun tentang keduanya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berharap orang yang dia lihat sebelumnya bukanlah mereka berdua. Wang Chen mau tidak mau merasa sedikit kesal. Banyak sekali ahlinya. Kakak, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Saat Wang Chen diam-diam khawatir dan cemas, di sisi lain hutan pegunungan, di puncak gunung puluhan mil jauhnya dari Wang Chen, sosok ungu dan hijau berhenti di sana. Melihat sosok ungu yang memimpin, wanita berpakaian hijau itu mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut. Temukan cara untuk memasuki gua tempat tinggal Raja Ilahi. Jika waktunya tiba, ikuti saja aku. Jika ada peluang, carilah peluang. Jika tidak ada kesempatan, kami akan pergi. Ini adalah pengalaman yang guru berikan kepada kita. Kami hanya harus melakukan yang terbaik. Mendengar perkataan wanita berpakaian hijau, wanita berpakaian ungu itu berkata dengan acuh tak acuh. Matanya sangat dingin sehingga tidak ada yang bisa melihat fluktuasi sedikitpun. Seolah-olah dia terisolasi dari dunia dan bukan milik dunia ini. Iya, hanya itu yang bisa kami lakukan. Kak, aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasakan aura-orang jahat itu. Mendengar perkataan wanita berpakaian ungu, wanita berpakaian hijau itu sedikit menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Ekspresinya rumit. Melihat wanita berpakaian ungu di sampingnya, dia merasa sangat sedih. Dia telah kehilangan semua ingatannya. Bahkan, dia sudah melupakan dirinya sendiri. Apakah dia masih ingat pria jahat itu? Mungkinkah dia masih mengingat suster sinyan? Itu benar. Orang-orang yang berdiri di sini adalah dua sosok yang dilihat Wang Chen dari sudut matanya. Mereka adalah Zilan dan KR, yang telah dibawa pergi oleh Yang Mulia Laut Selatan. Sayangnya, Zilan saat ini bukan lagi Zilan di masa lalu. Mungkin saat dia berada di perbatasan selatan, dia telah memutuskan bahwa Zilan tidak lagi menjadi Zilan di masa lalu. Semua ingatannya telah terhapus. Keluarga satu-satunya adalah Yang Mulia Laut Selatan. Bahkan setelah KR datang ke sisinya, Zilan tidak mengingat apapun. Setelah terlalu banyak usaha, KR juga sudah putus asa. Namun, seolah-olah dia merasakan aura yang membuat hatinya tidak bisa tenang. Dia, apakah itu orang yang kamu sebutkan? Melihat KR yang terdiam, Zilan bertanya. Kamu benar-benar tidak ingat? KR bertanya dengan enggan. Jangan katakan itu lagi. Saya hanya memiliki satu anggota keluarga, guru. Adapun Wang Chen itu, saya tidak mengenalnya, dan saya tidak ingin mengenalnya. Jangan terlalu banyak membicarakannya, jangan sampai guru tidak senang. Zilan mengerutkan kening. Berapa kali KR menyebut nama Wang Chen di depannya, dan berapa kali dia menyebut nama Yosin Yan dan Kuang Ren. Dan keluarga Wang itu. Sayangnya, Zilan tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Namun, setiap kali dia mendengar nama Wang Chen dan Yosin Yan, ada kegelisahan yang tak bisa dijelaskan di hatinya, yang membuat Zilan merasa tidak nyaman. Sepertinya ada sesuatu yang tersegel di kedalaman ingatannya. Namun, dia tidak dapat mengingatnya. Dia bahkan merasa kesal dan tidak nyaman. Dia telah bertanya pada tuannya beberapa kali, tetapi yang dia dapatkan hanyalah keheningan dan ketidakpuasan. Hal ini juga menyebabkan Zilan perlahan-lahan mengubur semua ini di dalam hatinya. Mungkin yang terbaik adalah tidak mengetahuinya. Lebih baik dia tidak bertemu dengannya seumur hidupnya. Tapi mereka. Mendengar kata-kata Zilan, K.R. merasa sedikit cemas. Tidak ada tapi. Jika Anda dapat mencapai level yang disyaratkan oleh guru, guru akan melakukan apa yang dia katakan dan membiarkan Anda pergi mencari orang-orang itu. Namun sebelum itu, sebaiknya Anda melupakannya. Zilan tanpa ekspresi. Mendesah. Mendengar perkataan Zilan, K.R. menghela nafas pelan. Pada akhirnya, dia memilih diam. Melihat Zilan perlahan duduk bersila, mengabaikan masalah dunia luar, ekspresi K.R. menjadi rumit. Sepertinya kamu benar-benar lupa, tapi aku tidak melakukannya. Melihat kekejauhan, K.R. bergumam pada dirinya sendiri. Perlahan, bekas kekecewaan dan nostalgia muncul di wajahnya. Saya sangat merindukan mereka. Mereka berada di aliansi sembilan kota, tapi sayangnya, saya tidak bisa pergi ke sana. Orang jahat itu masih suka menjadi pusat perhatian dan menimbulkan keributan besar. Aku penasaran bagaimana kabar si bajingan Kuangren itu. Baru saja, aku merasakan aura itu dengan jelas. Apakah itu dia? Apakah mereka benar-benar ada di sini? Berdiri di puncak gunung, K.R. memandang kekejauhan. Wajahnya dipenuhi kebingungan, ketidakberdayaan, dan terlebih lagi, kerinduan dan konflik. Pada saat ini, apa yang K.R. tidak ketahui adalah bahwa Zilan, yang berada di belakangnya, telah membuka matanya. Dia melihat punggung K.R. dengan ekspresi rumit dan melihat kekejauhan. Tampaknya ada sedikit fluktuasi di matanya yang dingin. Seolah-olah sebuah batu telah dilemparkan ke dalam danau yang tenang sehingga menimbulkan lapisan riak. Wang Chen, keluarga Wang, sangat familiar, sangat asing. Dia sepertinya tahu, tapi dia takut untuk tahu. Mengapa, Tuan? Apa yang kamu sembunyikan dariku? Kenapa? Setelah sekian lama, Zilan menutup matanya, tetapi dia tidak berkultivasi. Sebaliknya, dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Apa? Apakah Anda yakin berita ini benar? Saat malam tiba, suara terkejut terdengar dari sisi sungai kosong di hutan. Ada sedikit kegembiraan dan keraguan. Itu benar, berita ini benar. Segera setelah itu, suara lain terdengar. Setelah mengatakan itu, suara itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan, saya tahu bahwa berita ini sangat penting bagi Anda. Benda itu sangat berguna bagimu. Sisa jiwa, sari darah, kalau bisa dipadukan, bisa dibayangkan manfaatnya. Dari mana kamu mendapatkan beritanya? Suara pertama bertanya. Dari orang-orang klan Gu, sepertinya dia memberontak melawan keluarga Gu dan diburu oleh mereka. Saya baru saja menyelamatkannya secara sepintas. Suara kedua berkata dengan tidak tergesa-gesa. Bahwa aku menemuinya. Suara pertama berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tentu, tapi Anda harus menyetujui persyaratan saya. Suara kedua berkata dengan suara rendah. Bantu kamu menangani Wang Chen. Berurusan dengan keluarga Wang. Tentu saja, saya pasti akan membunuh Wang Chen itu. Jiwa ilahinya, saya akan mengambilnya. Keluarga Wang. Dia adalah musuh dari aliansi sembilan kota. Jika bukan saya yang membunuhnya, siapa lagi yang harus saya bunuh? Suara pertama mendengus dingin. Kedua suara ini berasal dari Tuan Muda Kesembilan dan Tuan Muda Sulung dari aliansi sembilan kota. Itu benar. Itu adalah mereka. Dan kini, mereka sudah mendapat kabar dengan lancar. Semuanya seperti yang diharapkan Wang Chen. Mereka sangat tertarik dengan berita ini. Semuanya juga sesuai rencana Wang Chen. Menurut rencana Wang Chen, semuanya berjalan lambat. Bagaimana keluarga Gu bisa tahu bahwa setelah menyebarkan berita tentang gua tempat tinggal Raja Ilahi, Wang Chen dengan gila-gilaan akan mengirimkan informasi paling rahasia ke aliansi sembilan kota. Bagaimana mereka bisa mengetahui seberapa besar ambisi Wang Chen? Aliansi sembilan kota tidak tahu, dan keluarga Gu juga tidak tahu. 2646. Malam semakin gelap. Kabut tipis menyelimuti pegunungan di tengah malam. Udara dingin membuat orang merasa merinding. Namun, rasa dingin ini tidak mampu memadamkan api di hati mereka. Segera. Sudah hampir waktunya. Kediaman Raja Ilahi akan dibuka di pagi hari. Mendengar hal ini, semua orang di hutan memasang tatapan berapi-api di mata mereka. Bukankah ini saat yang mereka tunggu-tunggu? Apakah semua orang sudah diatur? Seiring berjalannya waktu, Gu San bertanya dengan ekspresi serius di hutan ini. Keluarga Gu secara alami datang ke tempat ini. Namun, mereka kehilangan kesempatan untuk membunuh Wang Chen. Berapa banyak petani kuat yang ada di hutan ini? Tidak ada yang tahu. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mudahnya menemukan Wang Chen? Jika mereka menimbulkan terlalu banyak keributan dan memaksa Wang Chen membocorkan beberapa informasi yang mereka tidak ingin orang lain ketahui, lalu apa yang harus mereka lakukan? Karena itu, keluarga Gu hanya bisa memilih untuk tetap diam. Mereka hanya bisa terus bertahan. Semuanya sudah diatur. Ketika saatnya tiba, beberapa dari kami akan mengikuti Anda ke ruang itu. Saya akan memimpin sisanya untuk memperjuangkan kesempatan ini. Setelah mendengar kata-kata Gu San, seorang tetua keluarga Gu berkata dengan suara yang dalam. Huh, kami tidak boleh membuat kesalahan apapun kali ini. Juga, awasi Wang Chen. Terlepas dari apakah dia memasuki ruang itu atau berjuang untuk mendapatkan peluang, kita tidak bisa membiarkan dia memiliki kesempatan untuk hidup. Gu San mendengus dengan ekspresi dingin. Mereka hanya bisa menunggu sampai memasuki kediaman Raja Ilahi untuk menemukan kesempatan menyerang Wang Chen. Sekarang, jelas sekali, mereka tidak bisa menyerang. Namun, Wang Chen pasti akan memasuki kediaman Raja Ilahi. Keberadaan seperti apa yang menjadi tempat tinggal Raja Ilahi? Seberapa menariknya? Gu San tahu betul. Entah Wang Chen mengetahui keberadaan ruang itu atau tidak, dia akan tetap memasuki kediaman Raja Ilahi. Ketika saatnya tiba, mengapa mereka khawatir tidak mempunyai kesempatan untuk menyerang? Kali ini, mereka tidak akan memberi Wang Chen kesempatan sedikitpun. Iya. Tetua keluarga Gu buru-buru menjawab ketika dia mendengar kata-kata Gu San. Keduanya melihat kekejauhan segera setelah mereka selesai berbicara. Ada sedikit kesungguhan. Tapi lebih dari itu, dia sangat menantikannya. Jika operasi malam ini berhasil, keluarga Gu tidak perlu khawatir tidak bisa mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Siapa yang bisa menghentikan kembalinya keluarga Gu? Mata Gu San bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala dan gila. Ini tentang waktu. Pada saat yang sama, di sisi lain, Wang Chen melihat kecakrawala dan bergumam pada dirinya sendiri. Waktunya semakin dekat. Gu Yue tidak kembali. Menurut rencana Wang Chen, keluarga Gu akan berbaur dengan kerumunan dan memasuki gua. Bagaimana persiapannya? Dan orang-orang dari Aliansi Sembilan Kota? Jika tidak ada kecelakaan, orang-orang dari Aliansi Sembilan Kota seharusnya sudah menerima berita tersebut sekarang. Bagaimana reaksi mereka? Tuan Muda Kesembilan, Tuan Muda, pengaturan seperti apa yang akan dibuat oleh keduanya? Wang Chen dipenuhi rasa ingin tahu. Dia menantikan adegan menarik yang akan segera dimulai. Ledakan. Akhirnya, saat semua orang menunggu, larut malam pun tiba. Raungan meledak di hutan tanpa peringatan. Bulan Purnama yang tergantung tinggi di langit tiba-tiba meredup. Hah iya! Ada hembusan angin kencang. Lapisan awan gelap menyelimuti tanpa disadari. Seluruh langit menjadi semakin gelap. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa seseorang bahkan tidak dapat melihat jarinya sendiri. Aura suram itu begitu menindas hingga mencekik. Itu muncul. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi semua orang di hutan berubah secara tiba-tiba. Getaran yang terjadi di hutan tidak membuat masyarakat kaget. Sebaliknya, itu seperti hormon yang membuat orang semakin gila. Nafas banyak orang bertambah cepat saat ini. Mata mereka merah karena menahan perasaan menindas. Dua Raja Ilahi akan segera muncul. Gerakan ini, aura ini, atmosfer ini. Itu tidak mungkin salah. Semua orang melihat ke langit pada saat bersamaan. Kresek. Sambaran petir misterius, seperti naga banjir, berenang di antara langit dan bumi. Itu merobek kegelapan dan menerangi seluruh dunia. Banyak wajah gila terpantul di layar. Mata serakah terlihat di tengah-tengah cahaya. Suara mendesing. Gelombang petir lainnya turun, dan sepanjang malam itu benar-benar terkoyak. Itu adalah. Akhirnya, dalam cahaya yang sangat menyilaukan itu, seseorang sepertinya telah melihat sesuatu dan berteriak karena terkejut. Awan gelap bergulung. Saat ini, sambaran petir jatuh dari langit. Sambaran petir itu membentuk awan gelap yang megah. Awan gelap itu seperti angin puting beliung, bergulung dan berubah menjadi pilar besar yang menghubungkan langit dan bumi. Gemuruh. Setelah lahirnya awan gelap, sambaran petir terus berjatuhan. Samar-samar, semua orang bisa melihat pemandangan indah di balik awan gelap. Ribuan tentara dan kuda menginjak-injaknya. Waktu terus berjalan, dan ribuan binatang berlari kencang. Pohon-pohon tumbuh, dan kehidupan layu. Seolah-olah adegan itu memerankan segala sesuatu mulai dari zaman kuno hingga saat ini. Akhirnya, pemandangan itu berhenti, dan bayangan sebuah gua muncul di awan gelap yang sangat besar itu. Gua Raja Ilahi. Melihat bayangan gua, para ahli hutan yang tak terhitung jumlahnya hampir merasa tercekik. Apakah itu Gua Raja Ilahi? Sebuah pemikiran terlintas di benak mereka, dan mata semua orang membelalak. Mungkinkah Gua Raja Ilahi berada di dalam awan gelap itu? Semua orang hanya tahu bahwa Gua Raja Ilahi berada di wilayah naga, di hutan ini. Tapi hutan ini terbentang ratusan mil. Berapa luas wilayah yang dicakupnya? Siapa yang tahu persis di mana letak Gua Raja Ilahi? Beberapa orang yang pertama kali datang ke sini hampir menjungkir balikan seluruh hutan, tetapi mereka tidak melihat jejak apapun. Namun kini, pemandangan di depan mereka sepertinya membuat mereka memikirkan sesuatu. Mungkinkah Gua Raja Ilahi tidak ada di dunia ini? Atau bukankah itu sama sekali bukan di pegunungan ini? Tapi di fenomena aneh ini? Set. Memikirkan hal ini, banyak orang terkejut. Rencana yang luar biasa, bersembunyi di antara langit dan bumi, melompat keluar dari enam jalur. Menyiapkan jaring yang tak terhindarkan, formasi misterius, dan menarik petir untuk membuka jalan. Ini Gua Raja Ilahi? Inikah metode Raja Ilahi? Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat ngeri saat ini. Dia telah memikirkan banyak cara agar Gua Raja Ilahi bisa muncul. Tapi dia tidak pernah memikirkan metode ini. Pada saat ini, Wang Chen memikirkan klan Xingyue paling misterius di benua Tian Suan, dan istana langit ungu paling misterius di perbatasan utara. Klan Xingyue bersembunyi di kehampaan, melompat keluar. Istana langit ungu di istana langit ungu juga tersembunyi di dunia, dihubungkan oleh tangga langit void. Dan sekarang, Gua Raja Ilahi ini tampak sama. Namun formasinya lebih misterius, pemandangannya lebih spektakuler, dan metodenya lebih rumit dan kuat. Memikirkan hal ini, Wang Chen tercengang. Ledakan. 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 Saat Wang Chen menghela nafas, dan saat semua orang tercengang, kilat di langit mencapai tingkat puncak. Sambaran petir menyambar, menghancurkan dunia berulang kali, menimbulkan kekacauan di dunia ini. Itu di sini. Akhirnya, ketika petir turun seperti tetesan, air hujan, mencapai puncaknya dan memasuki hirup pikuk, seseorang berseru. Setelah petir yang padat meledak, mereka berubah menjadi lorong yang tak terhitung jumlahnya. Bagian ini mengarah langsung ke awan gelap. Petir adalah jalannya, dan awan gelap adalah tempat persembunyiannya. Gua Raja Ilahi ini baru saja muncul, dan membuat orang-orang ternganga. KKK Saat lorong-lorong muncul dan petir menjadi semakin heboh, semua orang bisa melihat sebuah gua megah yang samar-samar muncul di dalam awan gelap di tengah suara gemuruh. Suara melamun terdengar saat pintu gua mulai terbuka. Cepat, masuklah dengan cepat. Gua Raja Ilahi tepat di depan kita. Melihat pintu gua terbuka, seseorang berseru dengan keras. Gua Raja Ilahi telah muncul dan terbuka. Kali ini, siapa yang tahan? Selangkah lebih maju, mengambil inisiatif, mungkin bisa memperoleh peluang yang tak terbayangkan. Ini adalah gua Raja Ilahi. Apa yang tersembunyi di dalamnya? Siapa yang tahu? Aku pergi dulu. Raungan marah terdengar, dan sesosok tubuh melesat dengan cepat, menuju ke awan gelap. Seseorang tidak tahan lagi. Astaga! Sosok itu melintas, dan itu adalah seorang pria parubaya. Dia berubah menjadi aliran cahaya, menuju awan gelap. Ledakan. Namun, kejadian yang tidak diharapkan oleh siapapun terjadi. Saat pria ini menginjak jalur petir, awan gelap di langit meledak. Puluhan ribu sambaran petir berjatuhan. Tidak! Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis, dan dia berseru dengan keras. Ekspresinya berubah. Itu adalah puluhan ribu sambaran petir. Pria parubaya itu merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan dia ingin mundur. Namun, bagaimana dia bisa mendapat kesempatan? Petir menutupi sekeliling ke segala arah, dan serangkaian suara gemuruh terdengar satu demi satu. Asap hijau mengepul. Ceritan itu berhenti tiba-tiba. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, petir akhirnya menghilang. Seluruh dunia berada dalam kekacauan. Di mana pria parubaya itu? Dalam gelombang petir itu, pria parubaya itu benar-benar berubah menjadi abu. Kita harus tahu bahwa ini adalah ahli dalam alam matahari murni kesempurnaan agung. Meskipun dia belum berkultifasi kembali, kekuatannya benar-benar tidak perlu dipertanyakan lagi. Jika kekuatan tempurnya kuat, dia mungkin bisa dibandingkan dengan seorang kultifator ulang, atau bahkan seorang kultifator ulang. Sayangnya, meskipun dia memiliki kekuatan seperti itu, terus kenapa? Di bawah puluhan ribu sambaran petir, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa melawan. Adegan ini menyebabkan banyak orang yang ingin mencoba langsung terdiam. Dalam sekejap, seluruh hutan tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Orang-orang yang sangat ingin bergerak mau tidak mau menghirup udara dingin. Gua Raja Ilahi telah muncul. Namun, ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Itu adalah Gua Raja Ilahi. Jika ada yang bisa masuk, betapa buruknya itu. Saling memandang, untuk sesaat, tidak ada yang tahu harus berkata apa. Hahaha, petir di seluruh langit. Untungnya, lelaki tua ini membawakan pil obat penolak petir. Karena itu masalahnya, orang tua ini akan bergerak lebih dulu. Namun, setelah keheningan yang sangat singkat, tiba-tiba terdengar ledakan tawa yang keras. Di kejauhan terlihat seorang lelaki tua berwajah merah. Mengulurkan tangannya, lelaki tua itu menelan pil obat. Pergi. Segera setelah itu, raungan marah terdengar, dan sosok lelaki tua itu berlari keluar. Kekuatan pil obat menyebar, dan dalam sekejap mata, tubuh lelaki tua itu ditutupi lapisan lingkaran cahaya ungus samar. Ledakan. Suara mendesing. Seperti yang diharapkan, saat lelaki tua itu melangkah ke jalur guntur dan petir, banyak kilatan petir menyerangnya. Namun, kali ini tidak ada teriakan. Hanya saja di dalam cahaya tak berujung, ada noda cahaya ungu yang tidak bisa disembunyikan. Hanya saja cahayanya semakin redup. Namun, sosok lelaki tua itu bergerak maju dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia benar-benar keluar dari gelombang petir pertama. Tidak baik, kita tidak bisa membiarkan dia mengambil inisiatif. Melihat lelaki tua itu melewati gelombang petir pertama, banyak orang menjadi pucat karena ketakutan. Jika lelaki tua ini memasuki gua terlebih dahulu, bukankah itu buruk? Peluang dan peluang di dalam, bukankah akan jatuh ke tangan orang tua itu? Dalam sekejap, semua orang menjadi cemas. Lihatlah harta ajaibku. Jangan pernah berpikir untuk menghalangi jalanku. Serangkaian raungan marah terdengar. Saat ini, tidak ada yang mencoba bersembunyi lagi. Delapan makhluk abadi melintasi lautan, masing-masing menunjukkan kemampuan luar biasa mereka. 2647. Adegan itu kacau balau. Melihat lelaki tua itu telah bertahan dari gelombang pertama sambaran petir dengan bantuan lightning evasion elixir, semua orang tidak bisa lagi menahan diri. Pada saat ini, mereka yang memiliki beberapa trik tidak lagi menahan diri. Harta Dharma mereka membubung ke angkasa. Harta Dharma ini semuanya sangat kuat. Mengandalkan harta Dharma, sosok-sosok itu berlari menuju jalur kilat. Ada juga beberapa pejuang gaga berani yang benar-benar mengandalkan tubuh mereka untuk menyerang ke depan. Mata semua orang memerah, tidak lagi menahan diri. Bagi banyak orang, ini adalah peluang. Terutama para pejuang alam matahari murni sempurna yang tidak memiliki harapan untuk melangkah ke tingkat Dewa Surgawi. Mereka tidak pernah berkultivasi kembali. Karena jika mereka belum pernah melangkah ke tingkat Dewa Surgawi, bagaimana mereka bisa berkultivasi kembali? Gua tempat tinggal raja yang saleh adalah harapan mereka untuk melangkah ke tingkat Dewa Surgawi. Orang-orang ini benar-benar kehilangan akal sehatnya. Di antara mereka, bahkan ada beberapa yang sudah mengabaikan hidup dan mati. Karena orang-orang ini tidak dapat melangkah ke tingkat Dewa Surgawi. Umur mereka hampir habis. Daripada menunggu kematian, kenapa tidak bertarung? Ada juga beberapa ahli yang telah melakukan budidaya kembali. Meskipun mereka telah melangkah ke tingkat Dewa Surgawi, mereka memilih untuk berkultivasi kembali. Itu karena mereka ingin mengejar level yang lebih tinggi. Tingkat Dewa Surgawi tidak dapat memuaskan mereka. Paling tidak, tingkat Dewa Surgawi biasa tidak dapat memuaskan mereka. Mereka perlu menemukan jalan yang benar, jalan yang paling cocok bagi mereka, untuk mencapai puncak yang lebih tinggi dan menjadikan diri mereka lebih kuat. Itulah sebabnya orang-orang ini memilih untuk berkultivasi kembali lagi dan lagi. Kegilaan orang-orang ini tidak kalah dengan mereka yang tidak bisa melangkah ke tingkat Dewa Surgawi. Karena di gua tempat tinggal Raja Dewa, pasti ada cara bagi mereka untuk mencapai level itu. Jika mereka mendapat kesempatan, mereka akan mewujudkan impian mereka. Dengan impian mereka tepat di depan mereka, siapa yang akan mundur? Oleh karena itu, dalam sekejap mata, ratusan sosok melesat keluar. Ledakan. 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 Kali ini, langit dan bumi meledak. Sambaran petir jatuh seperti tetesan air hujan. Bukan hanya ratusan, ribuan, atau puluhan ribu. Itu seperti jutaan sambaran petir yang menyambar pada saat bersamaan. Dunia berguncang. Gemuruhnya memekakkan telinga. Seluruh pegunungan bergetar karena sambaran petir yang tak berujung, hancur. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Pepohonan dan batu-batu besar menjadi kosong di bawah sambaran petir tersebut. Ah! Sambaran petir yang begitu agung secara alami menyebabkan luka yang mengerikan. Hanya dalam waktu sesaat, tangisan menyedihkan naik dan turun tanpa henti. Sungguh menakutkan untuk mendengarnya. Dalam sekejap mata, beberapa orang terjatuh. Dari ratusan orang ini, berapa banyak yang bisa mencapai kediaman God King? Mungkin kurang dari dua per tiga, atau bahkan kurang dari setengahnya. Untuk dapat lulus ujian ini, seseorang harus memiliki kekuatan yang luar biasa, harta magis yang menantang surga, atau sarana yang luar biasa. Tapi, jadi kenapa? Meski masyarakat maju silih berganti dan silih berganti berjatuhan, namun tetap tidak bisa menghentikan ambisi dan keserakahan masyarakat. Masih banyak sosok yang terbang ke arah depan seperti ngengat menuju nyala api. Meski ada segunung mayat dan lautan darah di depan mereka, serta tumpukan tulang yang tak ada habisnya, itu tidak cukup untuk membuat mereka berhenti. Manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Kalimat ini sangat tepat, hanya saja kekayaan ini berubah menjadi peluang. Berapa banyak nyawa yang terkubur oleh ambisi itu? Melihat pemandangan ini, Wang Chen, yang berada di belakang, memasang ekspresi rumit di wajahnya. Tanah ini bukan hanya sekedar tempat penguburan tulang, tapi juga penuh dengan ambisi yang tak terbatas. Ini adalah negeri yang penuh ambisi dan tulang belulang. Berapa banyak jiwa mati yang akan ditambahkan ke tempat ini hari ini? Tidak. Setelah orang-orang ini jatuh, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi jiwa yang mati, bukan? Itu karena undet sudah lama dimusnahkan oleh petir. Ini benar-benar kejatuhan. Namun, tidak ada yang merasa takut. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Antara langit dan bumi, ada aurora. Daging dan darah berterbangan kemana-mana, dan asap tebal memenuhi udara. Ini adalah neraka di bumi. Tidak, ini bahkan lebih mengerikan daripada neraka di bumi. Bahkan neraka pun tidak seberdarah dan segila ini. Namun, semua kegilaan masih terus berlangsung. Wang Chen sepertinya sudah lama mati rasa. Dia melihat segala sesuatu di depannya dengan bingung dan menghela nafas pada dirinya sendiri. Gu Yue Tiba-tiba, Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu, dan jantungnya berdetak kencang. Bagaimana kabar Gu Yue? Bagaimana dia akan menghadapi petir? Wang Chen langsung khawatir. Meskipun dia secara tidak sadar menolak perasaan Gu Yue padanya. Namun, jejak persahabatan itu tak kunjung hilang. Bahkan Wang Chen memiliki perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Jika sesuatu terjadi pada Gu Yue, apa yang harus dia lakukan? Melihat lautan manusia yang luas, bagaimana dia masih bisa menemukan Gu Yue? Aku hanya bisa berharap Gu Yue punya cara untuk menahan petir. Saat itu, ketika keluarga Gu mengizinkan dia dan Gu Hai datang ke gua tempat tinggal Raja Ilahi, keluarga Gu mungkin sudah membuat persiapan yang matang. Mungkin dia punya cara untuk menghindari petir. Setelah lama mencari, Wang Chen tidak dapat menemukan sosok itu. Dia hanya bisa berpikir sendiri. Sekarang, mungkin sudah terlambat untuk menemukan Gu Yue. Memikirkan hal ini, Wang Chen hanya memusatkan seluruh perhatiannya pada lautan petir di depannya. Huff, sekelompok orang bodoh. Di sisi lain, memandangi lautan petir yang luas, bibir gusan membentuk senyuman dingin. Bagaimana orang biasa bisa selamat dari lautan petir seperti itu? Biarpun mereka tahu tentang gua tempat tinggal Raja Ilahi, terus kenapa? Itu hanya akan menambah tumpukan tulang yang tak ada habisnya. Tanpa persiapan yang memadai, ingin memasuki gua tempat tinggal Raja Ilahi lebih sulit daripada naik ke surga. Berapa banyak dari ribuan orang yang bisa memasuki gua tempat tinggal Raja Ilahi? Berapa banyak orang yang akan mati total? Bahkan jika mereka beruntung, mereka hanya bisa melarikan diri dengan menyedihkan. Melihat pemandangan gila ini, gusan menyipitkan matanya. Jika kamu ingin membenci, mungkin kamu harus membenci dirimu sendiri, benci keserakahanmu sendiri. Benar, kamu juga bisa membenci Wang Chen. Dialah yang memberi tahu mereka berita itu. Dialah yang membawamu ke jalan kematian. Gusan bergumam pada dirinya sendiri. Tetua, ini sudah waktunya. Kita harus mulai bergerak. Sementara gusan bergumam pada dirinya sendiri, orang tua di sampingnya berbicara dengan lembut. Satu demi satu, sosok-sosok itu bergegas menuju lautan petir satu demi satu. Saat ini, jumlah orang yang tertinggal di luar dapat dihitung dengan satu tangan. Ada yang menyerah dalam petualangannya, ada yang ketakutan, dan ada pula yang mundur dengan menyedihkan. Singkatnya, mereka yang bisa berangkat pada dasarnya sudah menyiapkan semuanya. Tidak banyak orang yang tersisa. Sudah waktunya bagi keluarga gue untuk mulai pindah. Mereka tidak bisa membiarkan orang lain selangkah lebih maju dari mereka. Mem, ini tentang waktu. Bagikan pil penolak petir. Kali ini, semua orang membawa harta yang telah lama disiapkan keluarga gue. Semua harta karun ini adalah harta karun penangkal petir. Dengan pil dan harta karun penolak petir, mereka seharusnya bisa memasuki gua tempat tinggal dengan aman. Ayo mulai bergerak. Mendengar kata-kata tetua itu, Gusan sedikit mengangguk. Untuk memasuki gua tempat tinggal Raja Ilahi, keluarga gue telah mempersiapkannya sejak lama. Berapa banyak tenaga dan sumber daya yang telah mereka keluarkan. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan orang biasa. Keluarga gue telah melakukan banyak persiapan. Pil dan harta karun penolak petir. Bahkan dengan kombinasi keduanya, mereka masih tidak bisa melewati lautan petir. Jadi bagaimana jika itu adalah gua tempat tinggal Raja Ilahi? Saat ini, jejak keluarga gue tidak dapat dihentikan. Menelan pil dan mengeluarkan harta ajaib yang aneh, mata Gusan bersinar terang. Ayo pergi. Mengikuti teriakan lembut Gusan, puluhan sosok keluar dari keluarga gue. Gemuruh. Guntur menggelegar, meledak di telinga mereka. Dalam sekejap, petir tak berujung menyelimuti mereka. Ekspresi Gusan tidak berubah. Harta karun yang dia panggil sangat tahan terhadap petir. Bahkan kekuatan petir yang mengalir masuk dengan mudah dinetralkan oleh pil penolak petir. Sosok Gusan bergetar, dan ekspresinya menunjukkan kegembiraan. Rencana mereka berhasil. Ini adalah jalan yang tidak bisa dihentikan. Di bawah kepemimpinan Gusan, keluarga gue tidak dapat dihentikan. Keluarga gue akan pindah. Begitu keluarga gue pindah, Wang Chen menyadarinya. Pihak lainnya adalah aliansi sembilan kota. Tuan muda tertua dan tuan muda kesembilan masih menunggu. Mereka sedang menunggu keluarga gue pindah. Mereka telah memperoleh informasi dari keluarga gue. Mereka tahu apa tujuan keluarga gue. Oleh karena itu, mereka akan mengikuti keluarga gue dengan cermat. Namun, petir ini sedikit merepotkan. Saya tidak menyangka keluarga gue akan sangat siap. Kita perlu mengeluarkan banyak usaha. Tuan muda sulung mengerutkan kening. Lautan petir yang luas di depan mereka bahkan membuat tuan muda tertua merasa takut. Huh, lautan petir. Terus, saya harus mendapatkan sisa jiwa dan esensi darah. Keluarga gue. Bahkan jika itu adalah keluarga gue di masa lalu, saya tidak akan mundur, apalagi keluarga gue saat ini. Mereka telah bersiap untuk ini. Terus, bisakah kita menyeberangi lautan petir? Kami tidak memiliki pil penolak petir. Namun, harta karun, aliansi sembilan kota tidak kekurangan mereka. Anda memilikinya, dan saya juga. Dengan gabungan kekuatan kita dan perlindungan harta karun kita, seharusnya tidak menjadi masalah bagi kita untuk melintasi petir. Tuan muda kesembilan menunjukkan rasa jijik terhadap kekhawatiran tuan muda tertua. Matanya serakah dan gila. Bagaimana lautan petir bisa menghentikan mereka? Ayo pergi. Memikirkan hal ini, tuan muda kesembilan berhenti ragu-ragu. Dengan teriakan marah, dia langsung mengeluarkan harta karun berwarna merah. Suara mendesing. Bagaikan jaring surgawi, harta karun itu menyelimuti tuan muda kesembilan, tuan muda tertua, dan yang lainnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tuan muda kesembilan dan tuan muda tertua adalah orang pertama yang menanggung beban terbesar. Keduanya bekerja sama untuk mendukung harta mereka dan melawan petir. Namun, kecepatan mereka tidak lambat. Mungkin salah satu dari mereka tidak dapat bertahan dalam keseluruhan proses. Namun, keduanya bekerja sama. Itu bukanlah sebuah masalah besar. Setelah keluarga gu bergerak, aliansi sembilan kota juga mengambil tindakan. Keluarga gu, aliansi sembilan kota. Ketika Wang Chen melihat keluarga gu dan aliansi sembilan kota bergerak, senyum tipis muncul di wajahnya. Keluarga gu dan aliansi sembilan kota mulai bergerak. Namun, apakah mereka mengira mereka adalah pemburu? Siapa yang bisa mengatakan siapa pemburu pada akhirnya? Selanjutnya, Wang Chen memperhatikan mereka seperti seekor harimau yang mengincar mangsanya. Bisakah dia membiarkan keluarga gu dan aliansi sembilan kota berhasil? Sudah waktunya aku mengambil tindakan. Menyipitkan matanya, dia bergumam pada dirinya sendiri. Melihat orang-orang dari keluarga gu dan aliansi sembilan kota menyerbu ke dalam petir, Wang Chen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia perlahan berjalan menuju lautan petir. Namun, Wang Chen tidak mengambil harta apapun. Dia juga tidak mengonsumsi pil obat apapun. Ribuan sambaran petir. Bagaimana mereka bisa menghentikan Wang Chen? Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari adanya Oriole di belakangnya. Apakah aliansi sembilan kota adalah Oriole, atau Wang Chen adalah Oriole? Segera, mereka akan mengetahuinya. 2648 Semua orang mengambil tindakan, dan suasana menjadi kacau. Melihat keluarga gu dan aliansi sembilan kota mulai bergerak, bagaimana Wang Chen bisa tertinggal? Rencananya adalah menjadikan tuan muda ke sembilan dan keluarga gu menjadi musuh, dan dia akan mendapatkan keuntungan darinya. Namun, masalah ini mudah untuk dibicarakan, tetapi apakah lebih mudah untuk melakukannya? Jika dia terlalu tertinggal, dia mungkin tidak punya kesempatan lagi. Dia harus menangkap peluang ini dengan baik. Karena itu, setelah aliansi sembilan kota dan keluarga gu mulai bergerak, Wang Chen melangkah maju. Apa yang perlu ditakutkan dari ribuan sambaran petir? Saat ini, Wang Chen memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia menghadapi sambaran petir dan berjalan ke depan. Di depan Wang Chen ada jalan yang menuju ke gua tempat tinggal Raja Dewa. Ledakan. Saat Wang Chen melangkah ke jalur petir, serangkaian suara gemuruh terdengar. Ribuan sambaran petir berjatuhan seperti tetesan air hujan. Suara gemuruhnya memekatkan telinga. Dalam sekejap mata, Wang Chen diselimuti oleh sambaran petir yang tak ada habisnya. Seluruh tubuhnya kesakitan. Jika dia adalah orang biasa, dia akan berubah menjadi abu dalam sekejap mata tanpa pertahanan apapun di lautan petir ini. Adegan seperti ini terus muncul saat ini. Ribuan orang melangkah ke lautan petir. Berapa banyak yang meninggal. Namun, Wang Chen hanya berhenti sejenak, namun ekspresinya tetap tidak berubah. Mendesis. Energi kacau di sekelilingnya beredar dengan liar. Naga kacau di tubuhnya meraung dengan liar. Mengaung. Di tengah raungan, sambaran petir tak berujung yang melonjak ke tubuh Wang Chen untuk menghancurkannya langsung dimurnikan dan dimakan. Wow, wow, wow. Di dantian tengah Wang Chen, bayi reinkarnasi, yang sepertinya tertidur lelap, tiba-tiba membuka matanya. Tanda petir di matanya berkedip-kedip, dan bayi reinkarnasi membuka mulutnya untuk melahap sambaran petir yang tak ada habisnya. Dunia dantian kecil berputar. Kekuatan lima elemen juga melonjak pada saat ini. Gelombang energi menyembur keluar, dan dunia kecil menyerapnya dengan liar. Dalam sekejap mata, sambaran petir yang tak ada habisnya telah disempurnakan. Tubuh tangguh Wang Chen juga menunjukkan keunggulannya saat ini. Tubuh bintang, tubuh intan, abadi dan tidak dapat dihancurkan. Di lautan petir, Wang Chen maju perlahan. Tidak perlu terburu-buru, dan tidak ada jeda. Setiap langkah sangat mudah. Memetik bunga dengan mudah, menari hingga akhir hidupku. Inilah yang sedang dilakukan Wang Chen saat ini. Untungnya, tidak ada yang memperhatikan penampilan Wang Chen di lautan guntur yang tak terbatas saat ini. Jika tidak, semua yang ditampilkan Wang Chen saat ini akan benar-benar membuat orang ternganga. Petir tidak hanya tidak membahayakan Wang Chen sedikitpun, tetapi juga menyebabkan energi di tubuh Wang Chen berkembang pesat. Itu Gu Yue. Setelah maju beberapa ratus meter, Wang Chen akhirnya melihat sosok Gu Yue. Pada saat ini, meskipun Gu Yue memiliki perlindungan harta karun dan pil, itu masih sangat sulit baginya. Melihat ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman dan hatinya menjadi rileks. Skenario terburuk tidak terjadi. Seperti yang diharapkan, Gu Yue sudah siap. Namun, saat ini, dia masih dalam kondisi yang sangat menyesal. Sambaran petir menyambar, memaksa Gu Yue mundur lagi dan lagi. Harta karun itu mulai retak, dan kekuatan pilnya mulai memudar. Jika ini terus berlanjut, Gu Yue juga akan berada dalam bahaya. Melihat adegan ini, bagaimana mungkin Wang Chen masih ragu? Dengan cepat, Wang Chen melangkah maju dan menyapu ke sisi Gu Yue. Ikuti aku. Sebelum Gu Yue sempat bereaksi, Wang Chen menariknya ke dalam pelukannya. Dengan cepat, dia melangkah menuju Gua Raja Ilahi. Dipeluk oleh Wang Chen, Gu Yue awalnya merasa cemas. Segera setelah itu, ketika dia melihat Wang Chen, Gu Yue mengungkapkan ekspresi santai. Matanya penuh kemegahan. Kemudahan yang ditunjukkan Wang Chen saat ini membuat Gu Yue merasa mabuk. Kekuatan macam apa ini? Semangat macam apa ini? Ribuan gunung dan sungai ada di hatinya. Luasnya pikiran, kekuatan ini, siapa yang bisa menandinginya? Untuk sesaat, Gu Yue bahkan melupakan bahaya di depannya. Gemuruh di telinganya sepertinya mulai menghilang. Buk, buk, buk. Yang ada hanyalah langkah kaki Wang Chen yang mantap dan kuat. Setiap langkah kaki sepertinya menginjak hati Gu Yue. Suara mendesing. Gu Yue baru sadar ketika Wang Chen menerobos lapisan terakhir lautan petir dan menyerbu ke awan gelap. Apa kamu baik-baik saja? Melihat Gu Yue yang linglung, Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya. Tetap saja, masih baik-baik saja. Sadar kembali, wajah Gu Yue langsung memerah. Lautan petir ini, aku, aku tidak menyangka akan begitu ganas sebelumnya. Pil obat dan harta karun yang diberikan keluarga tidak menyatakan bahwa itu adalah untuk menyeberangi lautan petir ini. Saya baru mengetahuinya setelah keluarga Gu menggunakan harta karun dan pil obat. Kemungkinan besar, hanya Gu Hai yang mengetahui masalah ini saat itu. Segera setelah itu, memikirkan lautan petir sebelumnya, Gu Yue berkata dengan ekspresi panik. Dia tidak sengaja menyembunyikannya dari Wang Chen. Hanya saja ketika Gu Hai memberinya pil obat dan harta karun saat itu, dia tidak menjelaskannya. Jika tidak, bahkan jika Gu Yue memberikan barang itu kepada Wang Chen, dia mungkin juga tidak akan menyembunyikannya. Takut Wang Chen akan marah karena ini, wajah Gu Yue penuh kecemasan. Jangan khawatir, apa yang bisa dilakukan oleh kilat terhadapku. Melihat ekspresi cemas Gu Yue, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Jejak kerumitan di hatinya sedikit memudar. Sebelumnya, Wang Chen memang memiliki kecurigaan bahwa Gu Yue sengaja menyembunyikannya. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, kemungkinan ini sangatlah kecil. Yang terpenting, mereka sudah sampai di depan Gua Tempat Tinggal Raja Ilahi, bukan? Melangkah keluar dari lautan petir dan memasuki awan gelap yang besar itu, rasanya seperti tiba di dunia baru. Bagaimana keadaannya di dalam awan gelap? Ini jelas merupakan dunia yang benar-benar baru. Sebuah Gua Tempat Tinggal yang megah muncul di depan Wang Chen. Datang ke sini adalah hasil terbaik. Baiklah. Sejak kita memasuki dunia ini, Anda dan saya memasuki Gua Tempat Tinggal sesegera mungkin, berpencar dan bertemu sesuai rencana kita. Segera setelah itu, tanpa menunggu Gu Yue berbicara, Wang Chen melanjutkan. N. Melihat Wang Chen tidak marah karena ini, Gu Yue menghela nafas panjang. Kemudian, dia melihat ke Gua Tempat Tinggal di depannya. Diam-diam dia kagum. Mengenai permintaan Wang Chen, Gu Yue tidak menyatakan keberatan apapun. Seperti yang dikatakan Wang Chen, cara terbaik adalah berpisah dan bertindak sendiri-sendiri. Melihat sudah banyak orang yang memasuki Gua Tempat Tinggalnya, ekspresi Gu Yue langsung berubah serius. Tanpa kata-kata yang berlebihan, setelah hanya memberikan beberapa instruksi, Wang Chen dan Gu Yue dengan cepat masuk ke dalam Gua Tempat Tinggalnya. Ini adalah dunia yang benar-benar baru, dunia di dalam dunia. Jika kumpulan awan gelap itu adalah sebuah dunia, maka bagian dalam Gua adalah dunia yang benar-benar baru. Pegunungan hijau dan air jernih, kicau burung dan bunga harum. Sulit membayangkan bahwa Gua Tempat Tinggal benar-benar bisa menciptakan dunia seperti itu. Presti Seraja Ilahi, sekali lagi memperluas wawasan Wang Chen. Namun, dia tidak punya banyak waktu untuk mengaguminya. Setelah berpisah dengan Gu Yue, Wang Chen dengan cepat bergegas ke lokasi yang disebutkan Gu Yue. Keluarga Gu dan orang-orang dari Aliansi Sembilan Kota mungkin sudah masuk. Bagaimana mungkin Wang Chen masih punya waktu untuk disiasiakan? Sosoknya berkedip-kedip, menghindari semua orang, menuju bagian dalam Gua Tempat Tinggal, yang merupakan tempat paling sepi. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, Wang Chen tiba di depan mata air jernih di dunia ini. Air menetes. Mulut mata air tidak dianggap besar, dan sekilas orang dapat melihat semuanya dengan jelas. Namun, siapa sangka di bawah mata air ini, yang seolah-olah bisa melihat semuanya dalam sekejap, sebenarnya ada ruang lain yang lebih kecil yang tersembunyi. Ada jebakan di mana-mana, dan di mana-mana tersembunyi. Jika keluarga Gu tidak menerima kabar tersebut, mungkin Wang Chen tidak akan berpikir terlalu banyak ketika dia tiba di sini. Mata air, yang ukurannya kurang dari wastafel, mudah terabaikan. Kebanyakan orang hanya akan memusatkan perhatiannya pada danau di bawah, bukan. Ada pun tempat ini. Hanya keluarga Gu, Wang Chen, dan yang lainnya yang tahu. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas dalam hati. Saat itu, berapa banyak usaha yang dilakukan Raja Dewa untuk memasang lapisan jebakan ini. Sekarang setelah dia menerima berita ini, apakah itu suatu kebetulan? Atau apakah itu takdir? Dengan lembut mengulurkan tangan, dia memasuki mata air, dan Wang Chen membuka pikirannya untuk merasakannya dengan tenang. Menemukannya. Setelah beberapa saat, Wang Chen membuka matanya, dan wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia telah menemukan jejak kekuatan luar angkasa. Mengikuti kekuatan luar angkasa, sosok Wang Chen melintas, dan dia langsung bergegas ke mata air. Suara mendesing. Seolah-olah dia telah memasuki lautan luas, dengan ombak besar dan arus bawah yang bergejolak. Sebenarnya ada ruang lain di dalam musim semi ini. Energi kekacauan di tubuhnya melonjak, dan Wang Chen bergegas ke kedalaman mata air. Melawan arus yang kuat, Wang Chen turun ke bawah, langsung ke ruang yang disebut itu. Hahaha, benar sekali. Ini ruang ini. Itulah esensi darah yang ditinggalkan oleh Raja Dewa. Dan jiwa yang tersisa itu. Saat Wang Chen melewati ruang itu, di dalam ruang yang disebut itu, wajah Gusan dipenuhi dengan ekstasi. Situasinya lebih baik dari yang dia bayangkan. Ruang ini sangat kecil. Lebarnya hanya 1 hingga 2 mil, dan orang dapat melihat semuanya dengan jelas dalam sekejap. Di tengah-tengah ruangan ini, sebuah altar berdiri tegak dan lurus. Di atas altar, gelombang energi berfluktuasi. Sebuah kotak diok, yang memancarkan cahaya, diam-diam ditempatkan di atas altar. Pada saat yang sama, di atas altar, samar-samar seseorang dapat melihat bayangan menyapu seluruh dunia. Itu adalah sisa jiwa Raja Dewa, dan di dalam kotak diok itu, seharusnya ada esensi darah Raja Dewa. Bagaimana mungkin Gusan tidak bersemangat? Awalnya, dia mengira akan membutuhkan banyak usaha untuk menemukan esensi darah dan sisa jiwa. Tapi sekarang, dia melihat apa yang mereka cari. Bukankah ini hasil terbaik? Lebih penting lagi, seperti yang dia duga, sepertinya Wang Chen tidak mengetahui situasi di sini. Yang lain juga tidak mengetahui keberadaan tempat ini. Jika tidak, keluarga gubukanlah satu-satunya yang ada di sini. Seperti yang dikatakan leluhur tua, tempat ini sangat tersembunyi sehingga orang biasa tidak akan bisa mendeteksinya. Sekarang, kedua hal ini akan menjadi milik keluarga gu. Peluang keluarga gu untuk bangkit ada di depan mereka. Hal ini membuat Gusan bersemangat. Buru-buru, bantu aku mengambil kotak diok itu dan mengurung sisa jiwa itu. Kalian tunda binatang penjaga. Melihat empat orang yang dibawanya, Gusan berkata dengan suara rendah, wajahnya serius. Mereka telah menemukannya. Namun untuk mendapatkannya, mereka masih perlu melakukan banyak upaya. Bagaimana bisa semudah itu mendapatkan esensi darah dan sisa jiwa Raja Dewa? Menurut leluhur tua, seharusnya ada binatang iblis kuat yang menjaga tempat ini. Untuk mendapatkan esensi darah dan sisa jiwa, mereka masih perlu menahan binatang iblis itu. Sesuai rencana awal, Gusan segera memerintahkan orang-orang di sekitarnya. Begitu dia selesai berbicara, mata Gusan menjadi gila dan berapi-api. Kali ini, empat orang yang dia bawa ke tempat ini semuanya adalah orang-orang luar biasa. Dengan empat orang ini, tidak bisakah mereka menahan binatang iblis yang bersembunyi di altar? 2649 Ledakan. Terdengar suara gemuruh yang keras. Lalu, terdengar suara gemuruh yang hiruk-pikuk. Di ruang kecil di bawah mata air, angin kencang bertiup. Tindakan keluarga Gu akhirnya menarik perhatian binatang iblis yang menjaga tempat ini. Ini bukanlah binatang iblis sungguhan. Itu sebenarnya adalah jiwa binatang yang telah menyatu ke dalam altar. Siapapun yang berani masuk ke altar akan diserang. Jelas sekali betapa kuatnya jiwa binatang ini di masa lalu. Binatang iblis macam apa yang jiwa binatangnya terpenggal? Mungkin, binatang iblis ini tidak terkalahkan di masa lalu, dengan sedikit lawan. Sayangnya, ia telah bertemu dengan Raja Ilahi. Raja Ilahi adalah eksistensi nomor dua setelah dewa sejati. Tidak peduli seberapa kuat binatang iblis itu, apa yang dapat dilakukannya terhadap Raja Ilahi seperti itu. Kematian tampaknya menjadi satu-satunya hasil. Setelah kematiannya, jiwa binatangnya telah dipotong dan dipenjarakan di ruang ini. Bahkan setelah puluhan ribu tahun, kekuatan jiwa binatang itu tidak berkurang. Sama seperti sekarang, kekuatan jiwa binatang telah memaksa keempat tetua keluarga gu mundur. Gusan bahkan tidak bisa naik ke altar untuk mendapatkan sisa jiwa dan esensi darah Raja Ilahi. Sialan, ayo pergi, ayo bunuh iblis ini dulu. Melihat keempat pria yang dibawanya terpaksa mundur selangkah demi selangkah, Gusan mulai panik. Waktu adalah hal yang sangat penting. Apa yang akan mereka lakukan jika lebih banyak ahli muncul pada saat itu? Masalah di sini harus diselesaikan dengan cepat. Memikirkan hal ini, Gusan tidak peduli lagi tentang esensi darah dan sisa jiwa. Dia bergabung dalam pertempuran. Pertempuran hebat terjadi seketika. Dengan partisipasi Gusan, situasi berangsur-angsur menjadi tenang. Haha, keluarga gu, itu saja. Jika tempat ini tidak membatasi kekuatan semua orang pada level awal yang murni, saya khawatir mereka akan menjadi lebih sengsara. Namun, saat Gusan dan yang lainnya bertarung, mereka tidak tahu bahwa ada seseorang yang memperhatikan mereka dalam kegelapan. Orang-orang ini berasal dari aliansi sembilan kota. Tuan muda kesembilan, Tuan muda tertua, dan tentu saja, dua pelindung dari aliansi sembilan kota. Tuan muda kesembilan mengungkapkan senyuman dingin saat dia menyaksikan pertempuran di depan. Jiwa binatang buas itu sebenarnya sangat kuat. Tanpa penghalang ini, yang menekan kekuatannya, jiwa binatang itu tidak akan bisa menandingi keluarga gu. Tuan muda pertama bertanya dengan lembut ketika mendengar perkataan Tuan muda kesembilan. Dia mengerutkan kening dengan sedikit keraguan. Ini bukan hanya kuat. Jiwa binatang ini adalah jiwa binatang dari binatang buas purba. Ini adalah jiwa binatang Akatsuki. Tahukah Anda bahwa ada kekuatan dahsyat lainnya di medan perang ini? Itu adalah perlombaan binatang. Dikatakan bahwa itu adalah garis keturunan binatang iblis yang telah disegel di benua bulan merah. Dan raja mereka selalu Akatsuki. Untuk bisa menjadi raja para monster, apa pendapatmu tentang kekuatan Akatsuki? Sekarang, ada Akatsuki di medan perang. Dia telah mendengar bahwa hubungannya dengan Wang Chen tidak biasa, dan ada sejarah di antara mereka. Namun, Akatsuki belum mencapai puncaknya. Namun, Akatsuki pasti telah mencapai puncak jiwa binatang di depannya. Menurut Anda seberapa kuatnya? Tuan Muda ke-9 bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum dingin ketika dia menghadapi keraguan Tuan Muda pertama. Akatsuki Setelah mendengar kata-kata Tuan Muda ke-9, ekspresi Tuan Muda pertama berubah drastis. Siapa yang tidak kenal Akatsuki? Setiap kali Akatsuki muncul, ia akan membawa bencana. Meskipun Akatsuki hanya muncul beberapa kali, dia telah mengubah situasi medan perang. Dalam ratusan ribu tahun terakhir, setiap kali Akatsuki muncul, dia akan mengubah situasi medan perang. Tanpa diduga, jiwa binatang itu sebenarnya adalah jiwa binatang Akatsuki. Berapa tahun yang lalu Akatsuki, Dewa Raja benar-benar membunuhnya. Gelombang besar melanda hati Tuan Muda pertama. Mungkin keberadaan penghalang ini adalah keberuntungan Kelanggu. Tuan Muda pertama tersenyum pahit ketika memikirkan hal ini. Dia berhenti meremehkan Kelanggu. Hanya keterkejutan dan rasa hormat yang tersisa di hatinya. Kekuatan Akatsuki tidak diragukan lagi. Jika ada kesempatan, Tuan Muda pertama ingin menguji Akatsuki di medan perang. Seberapa kuat dia? Meskipun dia belum mencapai puncaknya, dia seharusnya tidak mudah untuk dihadapi. Besiaplah, sudah waktunya kita bergerak. Tuan Muda ke-9 berkata dengan lembut sementara Tuan Muda pertama berpikir keras. Sudah waktunya bagi mereka untuk bergerak. Pada titik ini, cahaya cemerlang bersinar di mata Tuan Muda ke-9, memperlihatkan cahaya dingin yang menggetarkan jiwa. Sekarang, apakah kita tidak akan menunggu? Jiwa binatang Akatsuki itu belum disegel, dan pertempuran masih berlangsung. Mungkin ketika mereka mendapatkan item tersebut dan tidak siap, kita bisa mengambil tindakan. Itu akan menjadi kesempatan terbaik. Tuan Muda pertama bertanya dengan cemberut. Tentu saja, itu akan menjadi kesempatan terbaik. Pada saat itu, Kelanggu dan jiwa binatang buas akan terluka parah. Bahkan jika mereka mendapatkan harta karun itu, mereka akan kehabisan tenaga. Ini akan menjadi cara termudah bagi kita untuk mengambil tindakan. Namun, bagaimana pertarungan ini bisa berakhir begitu cepat? Meskipun masih terlalu dini bagi kami untuk mengambil tindakan sekarang, tidak akan ada masalah besar. Saat ini, Kelanggu sedang terikat. Bagaimana mereka bisa peduli pada kita? Begitu pertempuran dimulai, bagaimana mereka bisa melepaskan diri? Akatsuki tidak akan memberi mereka kesempatan itu. Meskipun akan lebih melelahkan bagi kita untuk segera melarikan diri setelah kita mendapatkan harta karun tersebut, itu adalah cara yang paling aman. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa agak tidak nyaman. Tuan Muda ke-9 berkata sambil menghela nafas. Meskipun ini bukan waktu yang tepat, hal itu tidak banyak mempengaruhinya. Penundaan yang lama akan menimbulkan banyak masalah. Semakin lama malam berlalu, semakin banyak mimpi yang terjadi. Terlalu banyak hal yang bisa berubah. Hanya dengan menggenggamnya erat-erat di tangannya sendiri adalah cara yang paling aman. Tuan Muda ke-9 tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jiwa yang tersisa dan kotak giyok esensi darah di altar membuat darah Tuan Muda ke-9 melonjak. Hal ini terutama terjadi karena Tuan Muda ke-9 pernah bergabung dengan sisa jiwa warisan Dewa Sejati. Ini membuatnya merasakannya dengan lebih jelas. Itu adalah sisa jiwa dari pewaris Dewa Sejati. Tanpa diduga, Gua Raja Dewa ini memiliki harta karun yang begitu tinggi. Mungkinkah Raja Dewa saat itu adalah pewaris Dewa Sejati? Tapi kenapa dia jatuh sebelum dia melangkah ke level Dewa Sejati? Tuan Muda ke-9 memiliki terlalu banyak pertanyaan di hatinya, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Kegelisahan yang samar-samar itu karena suatu alasan membuat Tuan Muda ke-9 tidak mau menunggu lebih lama lagi. Baiklah, aku akan membantumu. Setelah mendengar kata-kata Tuan Muda ke-9, ekspresi Tuan Muda pertama berubah menjadi serius. Namun, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Setelah kamu kembali ke Aliansi Sembilan Kota, segera bantu aku membalas dendam. Niat membunuh yang membara muncul di mata Tuan Muda pertama. Aliansi Sembilan Kota Saat itu, Tuan Muda pertama juga merupakan anggota Aliansi Sembilan Kota, kebanggaan Aliansi tersebut. Dia adalah salah satu dari tiga talenta luar biasa, bersama dengan Tuan Muda ke-9 dan Tuan Muda ke-3. Betapa mulianya dia saat itu. Sayangnya, setelah kehilangan kota dan klannya ke tangan keluarga Wang, status Tuan Muda pertama anjok. Bahkan soal balas dendam ditolak oleh Aliansi Sembilan Kota. Inilah tepatnya mengapa Tuan Muda pertama datang ke wilayah naga untuk mencari bantuan karena kecewa. Namun, sepertinya hal itu tidak diperlukan sekarang. Dia telah mencapai kesepakatan dengan Tuan Muda ke-9. Selama dia bisa membantu Tuan Muda ke-9 mendapatkan apa yang diinginkannya, Tuan Muda ke-9 akan melakukan yang terbaik untuk membantunya membalas dendam. Bagaimanapun, Wang Chen dan keluarga Wang adalah musuh Aliansi Sembilan Kota. Bagaimanapun, Tuan Muda ke-9 bagaikan matahari di Aliansi Sembilan Kota. Statusnya tidak perlu diragukan lagi. Kekuatan klannya tidak perlu diragukan lagi. Hari balas dendam sudah dekat. Memikirkan hal ini, tubuh Tuan Muda ke-9 tampak dipenuhi energi. Baiklah, itu kesepakatan. Tuan Muda ke-9 tersenyum mendengar permintaan Tuan Muda pertama. Pembalasan dendam. Itu wajar. Bisakah ini dianggap sebagai suatu kondisi? Bahkan jika Tuan Muda pertama tidak mengajukan permintaan seperti itu, apakah Aliansi Sembilan Kota benar-benar tidak akan membalas dendam? Bagaimana mereka bisa melepaskan penghinaan yang dibawa keluarga Wang ke Aliansi Sembilan Kota? Sekarang setelah mereka memikirkannya, Aliansi Sembilan Kota seharusnya sudah lebih atau kurang siap setelah kembali dari domain naga. Jadi bagaimana jika mereka membantu Tuan Muda pertama? Pindah. Memikirkan hal ini, Tuan Muda ke-9 berhenti membuang-buang waktu. Saat dia melihat orang-orang kelanggu perlahan menyegel jiwa binatang Akatsuki, cahaya mengerikan muncul di mata Tuan Muda ke-9. Suara mendesing. Suara mendesing. Sosok Tuan Muda ke-9 langsung melesat keluar. Setelah Tuan Muda ke-9, Tuan Muda pertama dan kedua pelindung daunnya dengan cepat terbang juga. Belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari adanya Oriole di belakangnya. Lalu bagaimana jika Oriole bergerak lebih dulu? Mungkinkah belalang sembah ingin menentang langit? Empat gelombang kejut yang kuat melonjak, dan empat berkas cahaya melintas, menuju altar. Bajingan. Segala sesuatu yang terjadi dalam sekejap tidak bisa lepas dari pandangan Gusan. Ketika Gusan, yang sedang bertarung dengan jiwa binatang Akatsuki, melihat pemandangan yang tiba-tiba ini, pupil matanya mengerut. Tiba-tiba, orang lain muncul. Skenario terburuk telah terjadi. Tanpa diduga, seseorang selain Kelanggu telah mengarahkan pandangan mereka pada sisa jiwa dan darah esensi Raja Dewa. Siapa itu? Wang Chen. Sosok Wang Chen langsung terlintas di benak Gusan. Mustahil. Segera, Gusan menolak pemikiran ini. Keempat toko ini jelas sangat kuat. Bagaimana mungkin itu adalah Wang Chen? Wang Chen sendirian. Bahkan dengan Gu Yue, hanya ada dua orang. Jika Wang Chen memiliki penolong seperti itu, bagaimana mungkin Kelanggu memaksanya ke dalam situasi yang begitu menyedihkan? Apakah ini orang lain? Tetaplah di sini. Tidak peduli siapa orang itu, Gusan tidak lagi peduli. Saat ini, matanya menjadi merah. Sekarang setelah orang-orang ini muncul, niat mereka sudah jelas. Mereka menuju darah esensi Raja Dewa dan sisa jiwa. Bagaimana Gusan bisa membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Inilah yang diinginkan Kelanggu, dan tak seorang pun boleh berpikir untuk mendapatkannya. Boom. Memikirkan hal ini, Gusan mengabaikan segalanya dan bergegas keluar, telapak tangannya menghantam keempat sosok itu. Huh, Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Melihat serangan Gusan, Tuan Muda Tertua, yang berada di belakang Tuan Muda Kesembilan, memperlihatkan senyuman dingin. Tempat ini menekan kekuatannya. Bahkan jika kekuatannya tidak ditekan, akankah Tuan Muda Tertua takut pada Kelanggu? Gusan memang kuat, namun, Tuan Muda Sulung bisa melawannya. Terlebih lagi, tempat ini menekan kekuatannya. Penindasan kekuatan mereka menempatkan mereka pada level yang sama. Mereka hanya bisa menampilkan kekuatan seseorang yang baru saja memasuki alam yang murni. Dalam keadaan seperti itu, apakah Tuan Muda Tertua, dengan kekuatan tempurnya yang mengejutkan, akan merasa takut? Tentu saja tidak. Enyah. Memikirkan hal ini, Tuan Muda Tertua mengeluarkan raungan marah dan menyerbu ke arah Gusan. Misinya adalah membersihkan jalan dan menarik kemarahan Kelanggu terhadap Tuan Muda ke-9. Dia tidak akan membiarkan Gusan merusak rencana mereka. Ledakan. Dalam sekejap mata, telapak tangan Tuan Muda Sulung bertemu dengan serangan Gusan. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Ini adalah pertama kalinya kedua kekuatan tersebut bentrok. 2650. Ledakan. Raungan menggelegar mengguncang langit. Tuan Muda Sulung langsung bentrok dengan Gusan. Sinar cahaya memancar ke segala arah, dan gelombang kim melonjak. Saat ini, seluruh altar bergetar hebat. Hembusan angin kencang menyapu. Pasir dan kerikil berterbangan kemana-mana, dan angin puyuh tidak terbatas. Buk-buk-buk. Setelah satu kali pertukaran, Tuan Muda Sulung dan Gusan keduanya terlempar ke belakang. Hentikan mereka. Melihat Tuan Muda Sulung menghalangi jalannya, tiga siluet lainnya berlari menuju altar, bagaimana mungkin Gusan tidak panik. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini berhasil. Ini adalah satu-satunya pemikiran Gusan. Dia meraung marah pada empat orang di sampingnya. Jiwa binatang Akatsuki. Dia tidak peduli lagi sekarang. Dia harus menghentikan orang-orang ini secepat mungkin. Gusan tidak mau bekerja untuk orang lain. Jika sisa jiwa dan darah esensi Raja Ilahi diambil oleh orang-orang ini, bukankah keluar gagu mereka akan gagal total? Tidak hanya Gusan, tetapi empat tetua keluar gagu lainnya juga merasa cemas. Kemana kamu pergi? Tetaplah di sini. Mengabaikan segalanya, mereka berempat mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri. Desir-desir. Suara sesuatu yang merobek udara bisa terdengar. Dalam sekejap mata, dua sosok melesat keluar, langsung menuju kedua pelindung aliansi sembilan kota. Ah. Setelah itu, sesepuh lainnya memuntahkan darah esensinya dan membakar energi esensi sejati miliknya untuk membebaskan diri dari batasan jiwa binatang Akatsuki. Kemudian, dia menyerang tuan muda ke sembilan. Adapun orang terakhir. Dia pergi bersama teman-temannya dan ditekan oleh Akatsuki. Untuk sesaat, hidupnya tergantung pada seutas benang. Adegan itu benar-benar kacau balau. Aliansi sembilan kota, itu kamu. Gusan meraung marah sambil menenangkan diri. Diam-diam dia terkejut. Saat ini, bagaimana mungkin Gusan tidak mengenalinya? Benar? Bukankah orang-orang ini dari aliansi sembilan kota? Salah satunya adalah tuan muda pertama, dan yang lainnya adalah tuan muda ke sembilan. Meskipun keluarga gue tidak berpartisipasi dalam urusan duniawi selama bertahun-tahun, bukan berarti keluarga gue tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia luar. Aliansi sembilan kota sudah ada ketika keluarga gue berada pada puncaknya. Di aliansi sembilan kota, ada banyak orang berbakat. Dalam beberapa dekade terakhir, sembilan tuan muda adalah yang terkuat. Di antara sembilan tuan muda, ada tiga orang jenius. Tuan muda pertama, tuan muda ketiga, dan tuan muda ke sembilan. Bagaimana mungkin klan gue tidak mengetahui tentang ketiga orang ini? Karena itu, Gusan langsung mengenali tuan muda tertua dan tuan muda ke sembilan. Siapa yang menyangka bahwa mereka lah yang akan berpartisipasi dalam pertarungan tersebut? Bagaimana mereka mendapatkan informasi ini? Hati Gusan dipenuhi dengan keterkejutan. Di saat yang sama, dia mengerang dalam hati. Huh, keluarga gue, hari ini, esensi darah Raja Ilahi dan sisa jiwa ini adalah milikku. Tuan muda ke sembilan mencibir sementara Gusan merasa ngeri. Bajingan, jangan pernah berpikir untuk sukses. Apakah aliansi sembilan kota Anda ingin menjadi musuh keluarga gue saya? Gusan menggunakan nama klan gue. Hahaha. Setelah mendengar kata-kata Gusan, tuan muda sulung mencibir. Seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Keluarga gue, jika Anda berada di puncak, Anda mungkin berhak mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, apakah aliansi sembilan kota akan takut pada keluarga gue pada saat itu? Saat itu, dia tidak takut, dan sekarang, rasa takutnya semakin berkurang. Era keluarga gue telah berlalu. Wajah tuan muda sulung terasa dingin. Mengungkit nama keluarga gue saat ini. Apakah Gusan benar-benar mengira dia bisa menakuti siapapun? Aliansi sembilan kota tidak mengalami hambatan selama bertahun-tahun. Berapa banyak vaksi yang benar-benar ditakuti oleh aliansi sembilan kota di medan perang? Bagaimanapun, keluarga gue bukanlah salah satu dari mereka. Saat itu, keluarga gue mungkin membuat aliansi sembilan kota ragu. Namun, sekarang tidak bisa. Hal ini terutama terjadi sebelum adanya manfaat yang begitu besar. Enyahlah. Setelah mencibir, tuan muda sulung meraung dan menyerang Gusan. Berengsek. Sosok tuan muda tertua berkelebat, kembali berbenturan dengan tuan muda tertua. Gusan mengeluh tanpa henti. Saat dia melihat pertarungan di kejauhan dari sudut matanya, dia merasa semakin cemas. Sembilan kota berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Gusan masih bisa bertahan melawan tuan muda tertua, tapi bagaimana dengan arah lainnya? Tiga tetua berhasil melepaskan diri dari pertarungan, namun mereka dirugikan. Dua dari mereka masih bisa bertukar serangan dengan dua orang tua aliansi sembilan kota. Ada pun yang lainnya. Tuan muda kesembilan melukainya dengan parah dalam sekejap mata. Yang terakhir berlumuran darah akibat serangan Akatsuki, diambang kematian. Apa yang harus dia lakukan? Jika ini terus berlanjut, esensi darah dan sisa jiwa Raja Ilahi akan berakhir di tangan aliansi sembilan kota. Hal ini membuat Gusan ingin menjadi gila. Boom! Ledakan terdengar tanpa henti. Kelanggu mundur selangkah demi selangkah. Sepertinya tuan muda kesembilan hendak melepaskan diri. Pertempuran itu sangat sengit. Namun, kedua belah pihak tidak mengetahui bahwa ada sepasang mata yang mengawasi segala sesuatu dalam kegelapan. Terlebih lagi, pemilik sepasang mata itu adalah dalang dibalik semua ini. Itu benar. Itu adalah Wang Chen. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menangani Kelanggu sendirian, Wang Chen memikat orang-orang dari aliansi sembilan kota. Wang Chen tahu betul apa yang dibutuhkan tuan muda kesembilan. Kenyataannya, rencana Wang Chen berhasil. Setidaknya, semuanya sukses hingga saat ini. Kelanggu telah melakukan pekerjaan yang baik dalam merahasiakan rencana mereka. Namun, sangat disayangkan Gu San memiliki seorang cucu. Secara kebetulan, Wang Chen telah membunuh Gu Hai, cucu Gu San. Gu Hai menyampaikan berita itu kepada Gu Yue, dan Gu Yue berdiri di sisi Wang Chen. Kelanggu tidak akan percaya bahwa Wang Chen telah membocorkan berita ini kepada orang-orang aliansi sembilan kota. Ketika dua ahli bertengkar, sang nelayan mendapat keuntungan. Saat ini, Wang Chen sedang memainkan peran ini. Melihat kedua belah pihak bertempur, situasi berubah menjadi kacau, dan aliansi sembilan kota berada di atas angin. Ekspresi Wang Chen berubah serius. Sudah waktunya dia bergerak. Saat Wang Chen menjadi serius, energi melonjak di sekelilingnya. Ayo pergi. Setelah beberapa saat, saat Tuan Muda ke-9 hendak melarikan diri dan menuju altar pengorbanan, Wang Chen hendak melakukan hal yang sama. Jika kamu ingin mati, kamu bisa pergi sekarang. Namun, saat Wang Chen hendak pergi, sebuah suara dingin terdengar. Siapa ini? Suara yang tiba-tiba itu membuat tubuh Wang Chen menegang, dan dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Siapa ini? Kapan orang lain muncul di sisinya? Kapan orang ini muncul di sini? Siapa dia? Wang Chen dengan cepat melihat sekeliling. Saat ini, Wang Chen seperti binatang buas, siap menyerang kapan saja. Itu kamu. Segera, ketika dia melihat sosok yang berdiri tidak jauh di belakangnya, mata Wang Chen membelalak. Ini adalah orang yang akrab bagi Wang Chen, seorang wanita misterius di mata Wang Chen. Dia mengenakan gaun panjang berwarna merah menyala. Dia meninggalkan kesan yang mendalam, sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Anda hidup ini sesingkat saat kita pertama kali bertemu. Saat ini, sepertinya begitu. Pada saat itu, waktu dan ruang membeku, membuat seseorang linglung. Wu King Sui. Akhirnya, beberapa saat kemudian, Wang Chen memanggil nama wanita ini. Wu King Sui. Itu benar. Orang yang berbicara sebelumnya, berdiri tidak jauh di belakang Wang Chen, adalah Wu King Sui, yang ditemui Wang Chen di inti mata laut. Dia sangat cantik dan jauh dari dunia. Namun, dibandingkan sebelumnya, dia terlihat kurang tersenyum. Saat itu, mereka berpisah di inti mata laut. Tanpa diduga, dia muncul di sini. Mengapa kamu di sini? Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam. Wang Chen memiliki perasaan campur aduk terhadap Wu King Sui. Ini karena Wang Chen tahu betul bahwa dia berhutang budi pada Wu King Sui. Jika bukan karena Wu King Sui, Wang Chen akan mati di inti mata laut. Paling tidak, Wang Chen tidak akan bisa mendapatkan sembilan raja ginseng di sana. Wanita yang identitasnya seperti misteri ini kini muncul di sini. Apa yang dia inginkan? Kenapa aku tidak bisa datang ke sini? Di tengah ekspresi Wang Chen yang rumit dan terkejut, Wu King Sui tersenyum dan bertanya dengan tidak tergesa-gesa. Kamu ingin memperjuangkan sisa jiwa dan esensi darah itu? Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya. Ya. Wu King Sui berkata dengan lembut. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, tapi matanya sedikit tidak fokus. Mengapa? Kamu tidak perlu tahu. Aku membutuhkan sisa jiwa dan esensi darah itu. Aku tahu. Apakah kita akan menjadi musuh? Tidak. Percakapan keduanya sangat sederhana. Wang Chen mengungkapkan ekspresi ragu ketika mendengar jawaban Wu King Sui. Wu King Sui tampaknya menjadi semakin tidak bisa dimengerti. Mereka tidak akan menjadi musuh. Mengapa demikian? Pada akhirnya, hanya satu orang yang bisa mendapatkan sisa jiwa dan esensi darah itu. Mungkinkah jantung Wang Chen berdetak kencang? Aku akan membantumu. Wu King Sui berkata ketika Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu. Kata-katanya sederhana, tetapi seperti sambaran petir. Kau akan membantuku. Mengapa? Wang Chen semakin penasaran. Wu King Sui muncul di sini hanya untuk membantunya. Sulit dipercaya. Namun, ekspresi serius Wu King Sui membuat mustahil bagi siapapun untuk meragukan kata-katanya. Apa yang dia coba lakukan? Tidak perlu bertanya kenapa. Anda akan mengetahuinya di masa depan. Sekarang, mari bersiap untuk bergerak. Wu King Sui berkata tanpa ekspresi tanpa menjawab pertanyaan Wang Chen. Dia melihat ke medan perang di kejauhan. Tuan Muda ke-9 telah meninggalkan medan perang dan langsung menuju altar. Kotak diok dan sisa jiwa berada dalam jangkauan. Gusan meraung marah dari belakang, tapi dia tidak bisa melakukan apapun pada Tuan Muda pertama. Situasinya sepertinya telah mencapai suatu kesimpulan. Kita harus bergerak. Saat melihat ini, Wang Chen tidak peduli dengan keraguannya yang tak ada habisnya dan buru-buru menjelaskan. Mereka harus bertindak sekarang. Jika tidak, jika harta karun itu jatuh ke tangan Tuan Muda ke-9, akan lebih sulit lagi untuk memperjuangkannya. Pada saat itu, dia benar-benar sedang mengangkat batu hanya untuk menjatuhkannya ke kakinya sendiri. Tidak usah terburu-buru, dia tidak akan berhasil dengan mudah. Kita harus menunggu lebih lama lagi. Namun, ini hampir waktunya. Wu Kingsui tetap acuh-ta'acuh saat menghadapi kecemasan Wang Chen. Tidak ada sedikitpun kekhawatiran di wajahnya. Seolah-olah segalanya berada di bawah kendalinya. Keyakinan di matanya memberi Wang Chen perasaan aneh. Apakah ini jebakan di dalam jebakan? Mungkinkah Wu Kingsui adalah dalang terakhir? Entah kenapa, saat melihat Wu Kingsui, hati Wang Chen yang gelisah justru menjadi tenang. Mengaum. Seperti yang diharapkan. Saat Tuan Muda Kesembilan hendak mendapatkan kotak biok dan mengumpulkan jiwa yang tersisa, suara gemuruh terdengar. Pada saat ini, jiwa binatang Akatsuki juga mengamuk. Raja Iblis Bulan Merah menelan sesepuh kelangu yang sekarat dalam satu tegukan dan langsung menuju Tuan Muda Kesembilan. Gelombang kejut yang mengamuk menghalangi langkah Tuan Muda Kesembilan. Dalam sekejap mata, Akatsuki mengepung Tuan Muda Kesembilan. Tidak ada yang terpikir untuk mendapatkan kotak biok atau mengumpulkan sisa jiwa. Akatsuki tidak akan membiarkan orang-orang ini berhasil. Setelah melihat adegan ini, Wang Chen tiba-tiba mengerti. Apakah ini sebabnya Wu King Sui ingin dia menunggu? Mungkinkah Akatsuki benar-benar bersedia membayar berapapun harganya untuk melindungi kotak biok dan jiwa yang tersisa? Siapa yang tahu kalau ia punya rencana cadangan? Namun, jika demikian, kapan mereka akan bergerak? Jantung Wang Chen seakan berhenti berdetak. Dia menunggu dengan tenang. Terima kasih telah menonton!